BDK, apa kabar nih Pak Mas Yudin. Prof, di kampus atau di? Kami masih sekarang mulai ada luring, tapi sebagian kecil. Jadi masih ada luring. Kalau kampus, kita belum nih Prof. Masih semua ada ring. Kami masih dibatasi untuk kelas-kelas kecil, tapi beda dari sebelumnya. Kita kuliah, tapi broadcasting. Terutama yang pratikum. Ini ada saudara saya nih, Mami. Kelihatan nih. Oh, Pak Karsho. Mami Karsho. Ini di jalan kelihatan nih Pak Mami. Apa kabar Pak Mami? Ini tetangga saya dulu nih Pak Mami. Saya pernah ke rumah beliau waktu masih di rumah rumahnya. Oh ya? Pak Yudin, ini kelihatannya sudah banyak yang masuk nih Pak Yudin ya. Mungkin sudah bisa dimulai. Silahkan Pak Yudin. Baik Prof, kita mulai ya. Bapak Ibu, semua serta. Kita akan mulai kegiatan webinar. Kegiatan akan dipandu oleh Haus. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrohabilalamin. Yang saya hormati, Rektor Universitas Medan Area. Bapak Profesor, Doktor Dadan Ramdan MNMSC. Yang saya hormati, Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Ibu, Doktor Insinyur Dina Maizana MT. Yang kami banggakan yang sudah hadir hari ini narasumber. Kita Guru Besar Departemen Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Bapak Profesor, Doktor Insinyur Tajudin Bantacud MSC. Selamat bergabung Bapak Ibu di dalam Zoom kita pada pagi hari ini dengan tema Peran Dunia Industri dalam Perubahan Iklim Global. Bapak Ibu, yang saya hormati, para peserta yang saya banggakan, bumi kita saat ini semakin panas. Dampak pemanasan global yang dasyat akibat ulah manusia sedang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu juga sudah bisa merasakan hari ini kita 40 sampai dengan 42 derajat Celcius di siang hari. Oleh karena itu, kita harus melakukan sesuatu untuk meminimalkan dampak tersebut. Sekarang juga Bapak Ibu. Karena itu, kalau tidak kita lakukan atau terlambat kita melakukannya, kehidupan manusia akan terancam kehancuran. Para industrialis hendaknya menyadari bahwa dalam era pasar dan kesadaran lingkungan global saat ini, teknologi dan produk yang ramah lingkungan adalah suatu keniscayaan. Produk dan teknologi yang merusak lingkungan, lambat laun akan ditinggalkan oleh masyarakat. Selain itu, sebenarnya masyarakat industri memiliki kepentingan ekonomi untuk mencegah dampak negatif pemanasan global yang lebih luas lagi terhadap ekonomi global. Karena, seperti yang sudah disebutkan dalam laporan STEM tahun 2007 pada waktu itu, perubahan iklim akibat pemanasan global bisa menurun konsumsi per kapita global 20%. Ini artinya, daya beli dan permintaan masyarakat global terhadap produk-produk industri dan perdagangan akan menurun drastis. Oleh karena itu, kita sebagai industrialis berharap bahwa para teknolog industri terus menciptakan teknologi baru yang dapat menyelamatkan manusia, lingkungan, dan ekonomi global dari kehancuran. Nah, ini semua Bapak-Ibu akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Tajuddin Bantacud MSC. Namun, sebelum itu, kita akan mendengarkan arahan, bimbingan, sekaligus pembukaan dari Rektor Universitas Medan Area kepada Bapak Profesor Dr. Dadan Ramdan MNMSC. Kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih Ibu Yelvika. Mudah-mudahan suara saya bisa kedengaran. Kalian baik. Ya, jelas saya dengar, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam karakter. Alhamdulillah 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 Yang terhormat dan yang saya menggunakan Bapak Narasumber kita Bapak Profesor Dr. Isnur Tadudin Bantracut MBC ya Selaku tenaga ahli P2 SDM PPM IPB Terima kasih Prof Sudah bergabung dan bersedia Menjadinya sumber pada Forum kita pada pagi ini Kemudian hadir juga disini Ibu Dekan Mungkin Wakil Dekan para dosen Di Prodi Teknik Industri Bukasahnik Kemudian ada sahabat saya tadi Pak Mami ya Terlalu kasih Pak Mami Di jalan tadi sudah bergabung Kemudian yang saya cintai Adik-adik Para mahasiswa Yang sudah ikut juga Dalam kegiatan Yang sangat penting pagi ini Nogdan adanya sekalian tentu Mendapatkan pencerahan Dari seminar pagi ini Juga mungkin para dosen Yang hadir Baik dari umat Baik dari luar umat Sudah ada di Dumi ini Alhamdulillah ya Kita payah kebuji Terserta syukur Ketika Allah SWT Pada pagi hari ini Kita semua Bisa bergabung Ketika masih diberikan Nikmat sehat Juga kesempatan Untuk mengikuti Webinar ya Atau seminar online Yang diselenggalkan oleh Fakultas Teknik Khususnya Prodi Teknik Industri Di Tindak-Tindakara ini Dengan tema Cukup bagus ini Tadi sudah diulas oleh Ibu Deltika ya Peran dunia industri Dalam perubahan Klim Berubah ya Betul ini Sekiranya Sekarang patut kita Bahas ya Karena Dampak ini Terus meningkat Karena dari satu sisi ya Kalau Industri manufaktur Khususnya Naraan ya Itu kan Harus Meningkatkan produksinya Berarti Harus banyak yang membeli Berarti banyak Apa namanya Risikonya ya Terutama kepada lingkungan Kepada Apa namanya Pencemaran Di sisi lain Itu negatifnya banyak Kalau kita cerita Dunia industri Ya Saya kira Prof ya Apa namanya Universitas juga Termasuk industri ya Musik Ya Musik Musik juga Olahraga juga industri ya Jadi artinya Tidak semua industri Memiliki dampak yang negatif Ada juga yang Mungkin industri Dalam ini Apa namanya Manufaktur Atau yang memiliki dampak Terhadap pencemaran lingkungan Saya sepakat Saya sepakat hari ini Kita bahas ya Supaya kita memiliki Kontribusi ya Kepada Kepedulian terhadap Alam sekitar kita ya Kebetulan kan Kebetulan kan UMA ini kan sudah Masuk ke Apa namanya Green Matrix ya UTI ya Dimana kita sudah Memiliki kepedulian Terhadap Keberlanjutan lingkungan ya Oleh karena Tidaknya sebenarnya Mungkin bisa mendukung ya Kepada Keterlibatan kita Di dalam Kepedulian Untuk menjaga Keberlangsungan lingkungan Itu sendiri Nah hari ini Tentu kita Kita akan dapat Percerahan Dari Prof. Tajudin ya Supaya kita Lebih sadar ya Dan lebih siap ya Untuk Menunjukkan peran Kepada area Khususnya para Akademisi ya Di Produk Teknik Industri Yang mungkin Menggeluti ya Dalam bidang-bidang Industri ya Untuk Memberikan Apa namanya Gambaran kepada Mahasiswa ya Suatu saat nanti Harus Apa namanya Memiliki Kepedulian Dimana Industri itu Harus dijaga Saya akan Sampai Ada dampak Negatif Dan mungkin Kepada kita sendiri Yang akibat Yang kita rasakan Saya kira Itu sahaja Yang dapat saya sampaikan Ibu Pika ya Dan Prof. Tajudin Sekiranya sudah Persiapkan materi Yang akan kita terima ya Itu Saya ingin Sampai selamat Berapa Menikuti ya Webinar ini Pada adik-adik Khususnya Kemudian bisa Dikuti sampai Akhir ya Dan Ibu Kika yang mungkin Bisa Apa namanya Mencatat hal yang penting Untuk Dijadikan Masukan di RPS nanti ya Turikulum kita kan Baru ya Mungkin Bisa disisipkan Di RPS ya Pak Yudi ya Supaya Mada selesai Kita juga Ikut Berkontribusi Dalam Kebedaan ini Itu saja Terima kasih Atas perhatian Kita semua Dan kepada Prof. Tajudin Sekulah lagi Saya ingin Terima kasih Dan saya Akhirnya dengan Kota diri Saya ribet untuk buka ya Jadi baik Untuk sekalian Kita buka Acara webinar Dengan Topik peran Dunia Industri Dalam Perubahan Itu Global ini Dengan Baca Selamat malam Semua-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Karena itu Webinar ini Saya akan dibuka Secara resmi Terima kasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kami ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Medan Area Bapak Profesor Doktor Dadan Ramdan MNMSC Mohon izin Pak Rektor Jangan lift dulu Karena kita akan berfoto bersama Setelah Kata sambutan Dari Budekan Selanjutnya Kata sambutan Dari Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area Ibu Doktor Insinyur Dina Maizana MT Kepada Ibu Kami persilakan Terima kasih Terima kasih Kepada Ibu Iwana Atas kesempatan Yang diberikan kepada saya Untuk memberikan Sepatah dua patah kata Dari Fakultas Teknik Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Medan Area Profesor Doktor Dadan Ramdan MNMSC Yang saya hormati Kaprodi Teknik Industri Bapak Yudhida yang pulang SDMP Yang saya hormati Narasumber kita Bapak Profesor Doktor Insinyur Tajudin Dan takut Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Adik Mahasiswa Peserta Kegiatan Webinar ini Yang berjudul Peran Dunia Industri Dalam Perubahan Iklim Global Yang mana tadi Telah Disampaikan Secara singkat Oleh Ibu Juana Depika Dan juga Telah dibuka Oleh Bapak Rektor kita Bagaimana Peran Dunia Industri Tersebut Nah saya Hanya Ini memberikan Sepata dua kata Dengan Besar harapan Kami Para peserta Dapat Hadir Sampai Selesai Kegiatan Webinar ini Semoga Ilmu yang Kita dapat Hari ini Dapat Bermanfaat Bagi kita Semua Dalam Menjalankan Aktivitas Selanjutnya Jadi Itulah yang kami Harapkan Dari Fakultas Jadi Saya tidak Memperpanjang Lagi Penyampaian Kata sambutan Saya tadi Jadi Demikianlah Kata sambutan Saya ini Dan Diakhiri Dengan Ucapan Wabilahi Topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Ibu Dekan Fakultas Teknik Ibu Doktor Insinyur Dina Maizana MT Terima kasih Atas Atas Sambutannya Bapak Ibu Sebelum Kita Mulai Acara Ini Kita Akan Berfoto Bersama Mohon Kepada Bapak Ibu Untuk Mengaktifkan Kameranya Mohon Kepada Bapak Ibu Untuk Mengaktifkan Kameranya Karena Kita Akan Berfoto Bersama Saya Akan Memandu Untuk Sesi Foto Ini Bapak Ibu Ini Ada Delapan Slide Kita Akan Memandu Untuk Berfoto Bersama Satu Dua Tiga Baik Yang kedua Satu Dua Tiga Baik Satu Dua Tiga Baik Satu Dua Tiga Baik Yang kelima Satu Dua Tiga Baik Satu Dua Tiga Baik Satu Dua Tiga Dan yang terakhir Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Bapak Ibu Dengan demikian Berakhirlah Kegiatan Pembukaan Acara Ini Acara Akan Dilanjutkan Oleh Moderator Yang Akan Dipandu Oleh Moderator Dan Kami Serahkan Sepenuhnya Room Ini Kepada Narasumber Sekali Lagi Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Rektor Universitas Medan Area Bapak Profesor Doktor Dadan Ramdan MNMSC Terima Kepada Dekan Fakultas Teknik Ibu Doktor Insinyur Dina Maizana MT Terima Kepada Bapak Narasumber Yang Sudah Hadir Hari Ini Bapak Profesor Doktor Insinyur Tajudin Bantacut MSC Guru Besar Departemen Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Mengikuti Kegiatan Ini Hingga Akhir Nanti Selamat Mengikuti Pelatihan Ini Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Yang Salah Saya Serahkan Kepada Moderator Bapak Yudi Daeng Polewangi STMT Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Kepada Ibu Yuan Adolfi STMT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Hira Alamin Assalamuala Wassalam Waala Sofil Ambiya Wa Mursalin Waala Alihi Wa Sohbi Yajemain Yang Kami Hormati Rektor Universitas Medan Area Bapak Profesor Doktor Insinyur Dadan Ram Dan MNMSG Yang Kami Hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Medan Area Ibu Doktor Insinyur Dina Maizana MC Dan Yang Kami Hormati Narasumber Yang Hadir Pada Hari Ini Bapak Profesor Doktor Insinyur Tajudin Bantajud MSG Kenapa Tema Ini Menjadi Penting Kami Angkat Karena Perubahan Hidupan Ini Berdampak Langsung Kepada Kehidupan Manusia Di Tahun 2020 Menjadi Tahun Terpanas Di Benua Asia Hal Ini Mengakibatkan Fenomena Cuaca Ekstrim Bencana Alam Kemudian Kerusakan Lingkungan Ancaman Ketahanan Air Dan Ketahanan Pangan Cuaca Ekstrim Terjadi Di Seluruh Dunia Banjir Terjadi Di Beberapa Negara Ini Diakibatkan Karena Tingginya Intansitas Hujan Yang Terjadi Meningkat Sebesar 3-19 Persen Hasil Dari Pemanasan Bumi Yang Terjadi Seharini Beberapa Perusahaan Memiliki Kontribusi Yang Sangat Tinggi Terhadap Perubahan Iklim Global Yang Terjadi Saat Ini Kami Kutip Dari Greenpeace ID Ada 10 Perusahaan Pencemaran Plastik Tertinggi Di Dunia Di Tahun 2021 Dimana Perusahaan Tersebut Adalah Perusahaan Yang Sangat Familiar Dimana Tempat Pertama Itu Ditempatin Oleh Coca Cola Company Kemudian Ada Pepsi Unilever Nestle Danone Dan Sebagainya Nah Untuk Itu Bagaimana Perusahaan Perusahaan Atau Industri Industri Dapat Menjaga Agar Tidak Terjadi Pemanasan Global Atau Climate Change Ini Akan Dibahas Langsung Oleh Narasumber Kita Hari Ini Tak Kenal Maka Tak Sayang Maka Untuk Itu Kami Akan Bacakan CV Dari Narasumber Kita Hari Ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Tajudin Bantah MSC Beliau Meluluskan S1 Di Teknologi Industri Pertanian Di Institut Pertanian Bogor Kemudian Melanjutkan S2 Dari Environmental Technology And Management Dari Asian Institute of Technology Di Bangkok Kemudian Menyelesaikan Studi S3 Dari Geographical Science And Planning Dari University Of Queensland Di Australia Saat Ini Beliau Merupakan Guru Besar Di Departemen Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Di Institut Pertanian Bogor Beliau Juga Merupakan Konsultan Di Beberapa Perusahaan Swasta BUMN Dan Beberapa Lembaga Internasional Penghargaan Yang Pernah Diraih Oleh Beliau Adalah Di Antaranya Best Research Award Dari Asian Institute of Technology Kemudian Outstanding Reviewer Of Journal Of Cleaner Production Kemudian Sebagai Best Reviewer Of International Symposium On Water Ecology And Environment Kemudian Recognized Reviewer Of International Conference On Water Resource And Environment Beliau Juga Memiliki Lebih Dari 100 Publikasi Jurnal Baik Itu Tingkat Internasional Maupun Tingkat Nasional Nah Sebelum Melanjut Ke Pemaparan Materi Saya Akan Bacakan Terkait Dengan Aturan Aturan Diskusi Kita Hari Ini Jadi Pemaparan Akan Berlangsung Lebih Kurang 50 Menit Kemudian Setelah Pemaparan Kita Akan Melaksanakan Sesi Tanya Jawab Bagi Semua Peserta Dapat Menuliskan Pertanyaannya Melalui Kolom Chat Bagi Peserta Yang Join Di Zoom Atau Bagi Peserta Yang Menonton Melalui Live Streaming Bisa Mengertikan Pertanyaannya Melalui Kolom Live Chat Yang Ada Di Youtube Universitas Medan Area Baik Tanpa Berpanjang Panjang Lagi Kita Sambut Pemateri Kita Hari Ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Tajudin Bantajud MSC Kepada Bapak Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Daeng Yuda Daeng Poliwangi Atas Waktunya Yang Saya Hormati Dan Saya Muliakan Bapak Rektor Universitas Medan Area Bapak Profesor Dr. Dadan Randani Master Engineering Master Science Ibu Dekan Pakutas Teknik Universitas Medan Area Ibu Dr. Dina Maizana Terjana Teknik Magister Teknik Dan Tadi Kita Punya MC Yang Luar Biasa Ibu Iwana Dewika Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kalau Melihat Tiga Nama Yang Sebut Ini Mestinya Universitas Medan Area Berubah Nama Menjadi Universitas Nasional Area Saya Tidak Usah Ditanya Saya Tau Kalau Nama Dadan Ramdan Dari Mana Nama Daeng Dari Mana Nama Dina Maizana Dari Mana Saya Paham Mestinya Sudah Menjadi Universitas Nasional Area Karena Dosennya Berasal Dari Berbagai Daerah Berbagai Suku Berbagai Teknik Apa itu Etnik Saya Kira Sudah Saatnya Pak Rektor Memikirkan Untuk Menjadi National University Mungkin Universitas Nasional Area Mudah-mudahan Suatu saat Nanti Berkembang Karena Baju Medan Area Terlalu Kecil Untuk Menampung Bapak Ibu Dan Mahasiswa Yang Luar Biasa Dan Universitas Sembilan Area Bagi Saya Bukan Sesuatu Yang Baru Ketika Saya Lulusan SMA Negeri 1 Pak Takengon Di Aceh Tengah Tentu Itu Masuk Dalam Radar Saya Ketika Saya Kelas 2 Kelas 3 Untuk Masuk Di Antara Satu Dan Kota Medan Itu Bagi Orang Takengon Cita-cita Yang Ingin Dikunjungi Begitu Ada Uang Dikumpul Kumpul Tingin Lihat Kota Medan Terutama Lihat Kebun Binatang Itu Itu Salah Satu Kemudian Alhamdulillah Saya Diterima Di IPB Jadi Saya Tidak Jadi Masuk Kemudian Saya Punya Saudara Doktor Mami Harsho Kardinata Beliau Di Medan Area Jadi Setiap Saya Pulang Dari Bogor Mau Ke Takengon Saya Dijemput Oleh Beliau Di Airport Lalu Diajak Ke Rumahnya Dan Salah Satu Tempat Tinggal Beliau Dulu Kan Di Komplek Medan Area Luar Biasa Dan Setelah Itu Saya Dibawa Ke Kuala Bingai Di Situlah Nanti Saya Menjegat PT Aceh Tengah Hidup Angkutan Kemudian Menuju Ke Kota Takengon Jadi Kota Medan Univers Medan Area Bukan Sesuatu Yang Baru Buat Saya Tetapi Bagian Dari Perjalanan Hidup Saya Dan Mudah Mudahan Pagi Ini Kita Bisa Memperdalam Siratu Rahmi Melalui Diskus Ini Pak Rektor Ijinkan Saya Untuk Share Dan Memulai Persentase Saya Sudah Dapat Dilihat Ya Baik Saya Kira Ini Satu Tema Yang Sangat Luar Biasa Peranan Dunia Industri Dalam Perubahan Iklim Global Dan Saya Memfokuskan Pada Aspek-aspek Pembangunan Industri Berkelanjutan Dan Apa Saja Yang Perlu Dilakukan Oleh Industri Untuk Dapat Berperan Di Dalam Pengurangan Iklim Global Karena Industri Transportasi Termasuk Pertanian Bahkan Penyumbang Terbesar Dalam Greenhouse Gas Emission Dan Itulah Kontribusinya Terhadap Perubahan Iklim Global Baik Saya akan Mulai Dari Perspektif Saya Kira Teman-teman Di Teknik Industri Termasuk Teknik Industri Dan Para Mahasiswa Pasti Paham Ketika Kita Membangun Rumah Kita Terus Perspektif Dulu Kalau Lantainya Dua Maka Nanti Fondasinya Tentu Berbeda Kalau Lantainya Satu Fondasinya Berbeda Maka Perspektif Itu Penting Ketika Kita Tidak Membahas Sesuatu Dan Saya Membiasakan Diri Ketika Mau Memberikan Kuliah Setiap Kali Saya Masuk Di Klas Memberikan Perspektif Perkuliahan Pada Hari Hari Ini Saya Memberikan Perspektif Pada Kita Semua Sehingga Bukan Hanya Yang Saya Sampaikan Menjadi Buah Pikiran Tetapi Kita Semua Terinspirasi Untuk Berpikir Yang Mungkin Lebih Bagus Dari Apa Yang Saya Pikir Bapak Ibu Yang Saya Melihatkan Bahwa Kita Sekarang Bicara Tentang Industri Tentang Industri Kalau Kita Merenung Saya Kira Pakutas Teknik Sangat Paham Bahwa Kita Menggunakan Sumber Daya Untuk Melakukan Proses Produksi Dan Sumber Daya Itu Kita Ambil Dari Alam Dari Lingkungan Apakah Itu Sumber Daya Biologi Atau Sumber Non Biologi Atau Non Biota Semua Itu Dari Lingkungan Nah Di Dalam Proses Produksi Mengambil Bahan Baku Dari Lingkungan Tentu Kita Punya Beberapa Akibat Satu Yang Kita Sebut Sebagai Regredasi Resources Merusak Sumber Daya Atau Mengurangi Sumber Daya Menguras Sumber Daya Nah Kemudian Dalam Proses Produksi Bahan Baku Ini Diolah Di Industri Proses Pengolahan Bahan Baku Menjadi Produk Itu Menggunakan Banyak Sekali Aktivitas Operasi Di Antaranya Operasi Disitu Penggunaan Mesin Penggunaan Bahan Bakar Yang Menimbulkan Apa yang Tersebut Dengan Emisi Tentu Ada Bahan-Bahan Lain Selain Dari Bahan Batu Yang Terkenalkan Bahan Kimia Bahan Ekstrak Bahan Pelarut Dan Selesnya Tetapi Kita Konsen Pada Emisi Di Sisi Lain Selain Emisi Juga Dihasilkan Limbah Limbah Baik Itu Limbah Cair Maupun Limbah Padat Yang Dibuang Kelingkungan Dalam Jumlah Yang Tertentu Baik Itu Setelah Ditangani Atau Setelah Penanganan Tetap Ada Dibuang Kelingkungan Nah Terkait Pada Kajian Hari Ini Bahwa Emisi Itu Menyebabkan Polusi Udara Air Pollution Nanti Kita Bahas Apa Yang Menyebabkan Global Warming Di Antara Polusi Itu Adalah Gas-gas Rumah Kaca Greenhouse Gasis Yang Menyebabkan Global Warming Jadi Global Warming Inilah Yang Pada Akhirnya Berdampak Atau Menjadi Pemicu Perjadinya Perubahan Itu Atau Climate Change Yang tadi Hari ini Kita Kita Bahas Climate Change Itu Bukan Hanya Merugikan Merugikan Pelaku Lain Dari Di luar Industri Tapi Merugikan Industri Itu Sendiri Karena Pada Akhirnya Mempengaruhi Ketersediaan Sumber Daya Mempengaruhi Pembaharuan Sumber Daya Mempengaruhi Regenerasi Bahan Baku Sehingga Pada Akhirnya Apa Yang Dilakukan Emisi Dilakukan Oleh Industri Menyebabkan Dia Harus Membayar Mahal Bahan Baku Yang Akan Diolah Kemudian Di dalam Hasil Yang Akhir Yang Diperoleh Produk Kemudian Dikonsumsi Oleh Konsumen Tadi Pak Rektor Menyampaikan Pak Mas Dayeng Menyampaikan Bahwa Produk-produk Yang Dihasilkan Pun Seharusnya Memperhatikan Dampak Bintungan Karena Tidak Semua Produk Kita Gunakan Atau Apalagi Diceritakan Karektor Kendaraan Bermotor Justru Menggunakan Kendaraan Itu Juga Menghasilkan Emisi Menyebabkan Pencemaran Lingkungan Merusak Dan Secara Umum Baik Air Pollution Atau Water Pollution Terjadi Dari Konsumsi Produksi Karena Itu Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Industri Adalah Menekan Emisi Dan Menghasilkan Produk Yang Tadi Disebut Juga Oleh Mbak Iwana Harus Bersahabat Dengan Lingkungan Karena Itu Industri Sangat Peran Sangat Penting Di Dalam Mengurangi Kontribusinya Terhadap Pencemaran Udara Yang Pada Akhirnya Berdampak Pada Pengurangan Global Orming Atau Climate Change Itu Saya Kira Dua Hal Hasilkan Proses Produksi Yang Efisien Efektif Sehingga Mengurangi Emisi Atau Tangani Emisi Dengan Baik Sehingga Tidak Dilepaskan Ke Udara Dan Kelingkungan Dan Dengan Itu Akan Berkontribusi Dalam Pengurangan Dampak Lingkungan Akibat Dari Emisi Itu Dalam Bentuk Global Warming Pemanasan Global Suhu Sudah Semakin Meningkat Dan Juga Climate Change Perubahan Iklim Perubahan Iklim Itu Adalah Yang Paling Dampaknya Sangat Signifikan Adalah Perubahan Pola Hujan Di Musim Hujan Terlalu Banyak Hujan Di Musim Kering Terlalu Lama Kering Sehingga Proses Produksi Sektor Pertanian Sangat Terganggu Nah Kemudian Konsumsi Juga Memberikan Dampak Yang Sangat Tinggi Karena Perlaku Manusia Dalam Konsumsi Sekarang Sangat Luar Biasa Tidak Terbatas Bahkan Mereka Menggunakan Di Luar Yang Mereka Butuhkan Ini Juga Harus Menjadi Bagian Dari Itu Tetapi Untuk Industri Mampu Atau Berkontribusi Terhadap Pengendalian Pemanasan Global Dia Tidak Bisa Berlaku Dengan Sektor Linkages Keterkaitan Sektor Karena Para pelaku Konsumsi Industri Dan Penyedia Bahan Baku Harus Bekerja Bersama Sama Melalui Kaitan Yang Sangat Berat Sehingga Menghasilkan Proses Industri Yang Aman Yang Ramah Lingkungan Produk Yang Ramah Lingkungan Cara Konsumsinya Juga Harus Ramah Lingkungan Saya Kira Itu Perspektif Yang Terutama Kita Ambil Contoh Ini Karena Pakutah Teknik Sebenarnya Di luar Kajian Saya Karena Saya Dari Agroindustri Katakanlah Kita Menghasilkan Produk Kimia Dalam Proses Produksi Digunakan Sumber Daya Dari Lingkungan Dan Selalu Menggunakan Energi Dan Kita Tahu Semua Energi Itu Berasal Dari Lingkungan Dari Alam Sekarang Sudah Mulailah Ada Bioenergi Tetapi Jumlahnya Masih sedikit Nah Karena Itu Dia Merusak Lingkungan Dua Penggunaan Energi Dan Penggunaan Sumber Daya Nah Karena Itu Proses Produksi Ini Untuk Menghemat Sumber Daya Dan Energi Harus Dilakukan Secara Efisien Secara Produktif Dan Secara Aman Nah Bahan-bahan Kimia Yang Dihasilkan Pun Kalau Kita Ambil Contoh Industri Kimia Katakan Industri Etanol Industri Asam Asam Industri Senyawa Pelaruk Organik Lainnya Maka Kita Akan Ditentukan Sifat-sifatnya Volumenya Cara Simpannya Dan Sistem Transportasinya Dan Kita Sering Melihat Sistem Transportasi Bahan Kimia Tidak Bersahabat Dengan Lingkungan Tumpahan Bahan Kimia Di Laut Sering Tidak Terjadi Begitu Pendalam Aplikasinya Baik Itu Sebagai Pelaruk Sebagai Katalis Juga Menggunakan Sumber Daya Tambahan Dan Energi Nah Untuk Itulah Maka Perlu Aplikasi Produk Dipikirkan Bisa Di Recover Atau Di Recycle Lagi Bahkan Kalau Sedapat Mungkin Bisa Digunakan Berulang Nah Karena Itu Akan Dihasilkan Suatu Output Yang Sehat Tidak Berbahaya Bagi Manusia Dan Untungan Saya Kira Itu Perspektif Kalau Kita Dari Industri Kimia Nah Saya Karena Saya Bicara Dengan Teman-teman Dari Fakultas Teknik Saya Ingin Sedikit Menjelaskan Tentang Apa Itu Teknik Karena Banyak Sekarang Mahasiswa Teknik Yang Mudah-mudahan Tidak Di Medan Area Banyak Tidak Paham Tentang Apa Yang Dimaksud Dengan Engineering Atau Teknik Dan Mereka Juga Tidak Paham Kalau Di Tempat Teknologi Paham Makna Teknologi Saya Sedikit Menjelaskan Apa Beda Engineering Dengan Science Science Itu Adalah Exploring The World Adalah Menekslorasi Fenomena Alam Seorang Ilmuwan Biologi Misalnya Mereka Mengeksplorasi Sifat-sifat Karakter Dari Suatu Objek Penelitian Apakah Mikroorganisme Apakah Tanaman Atau Hewan Begitupun Orang Misalnya Di Ruangan Kebetulan Mungkin Di rumah Sangat dingin Tapi Kalau Di tempat-tempat Yang panas Barang Tahu Ruangan Panas Kenapa Ilmuwan Menelusuri Mengungkap Fenomena Itu Kenapa Panas Mereka Mengukur Ternyata Ada Disitu Energi Yang Tinggi Yang Diukur Dengan Suhu Itu Mereka Mengatakan Ruangan Panas Karena Suhunya Banyak Energi Dan Suhunya Tinggi Sirkulasi Udara Terbatas Misalnya Nah Orang Engineering Mengatakan Kita bisa Itu Ubah Yang Panas Menjadi Dingin Dengan Menurunkan Energi Yang Ada Di Dalamnya Sehingga Suhu Menjadi Turun Dan Dingin Bagaimana Caranya Keluar Teknik Pendinginan Atau Teknik Pendinginan Kemudian Bagaimana Itu Bisa Diterapkan Teknik Pendinginan Menjadilah Air Conditioner Teknologi Ketika Dia Digabung Dengan Elektronika Digabung Dengan Material Sign Digabung Dengan Lain-lain Jadilah AC AC Itu Dengan Teknologi Jadi Engineering Adalah Affecting The World Maka Dia Pokok Dasarnya Palsapahnya Adalah Manipulasi Merubah Keadaan Supaya Sesuai Dengan Ditendaki Mempengaruhi Atau Menimpaikan Atau Merubah Dan Kemudian Semua Ini Dirancang Kemudian Dibangun Konstruksi Untuk Merubah Dunia Mempengaruhi Dunia Dan Karena Itulah Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik Karena Itu Di Dalamnya Ada Infrastruktur Peralatan Devices Tapi Perlu Diperhatikan Juga Di Engineering Tadi Sampaikan Melayu Rektor Bu Bekan Dan Juga Pak Moderator Harus Perhatikan Less Emission Less Residu Energy Efisiensi Karena Better Light By Applying Engineering Must Consure Emission Residu Dan Efisiensi Saya kira Ini Perspektif Yang Kedua Nah Sekarang Apa Masalah Problem Saya Kebetulan Latar Belakang Saya Adalah Agroindustri Saya Dari Teknologi Tapi Saya Fokus Pada Agroindustri Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Di agroindustri Kita Mengolah Bahan Baku Itu Dari Hasil-hasil Pertanian Kemudian Ada Bahan-bahan Tambahan Packaging Material Kemikal Reaktan Dan Sebagainya Sehingga Kita Dapat Mengolah Bahan Baku Hasil Pertanian Dalam agroindustri Menjadikan Produk Tapi Kita Kita Menggunakan Energi Air Dan Dalam Proses Produksi Juga Menghasilkan Emisi Karena Kita Menggunakan Energi Emisi Ini Juga Berperan Tadi Saya Sampaikan Global Warming Hujan Asam Dan Climate Change Di Sisi Lain Kita Dihasilkan Limbah Padat Air Yang Kalau Kedua-duanya Ini Kita Perhatikan Akan Menimbulkan Environmental Pollution Dalam Bentuk Kerusakan SZTK Ada Tumpukan Sampah Di Mana-mana Tidak Nyaman Dilihat Gangguan Kesehatan Gangguan Penglihatan Misalnya Kabut Asap Kemudian Pada Akhirnya Living Uncoveredal Tidak Nyaman Untuk Tempat Tinggal Bad Scanner Pandangan Yang Gilai Nah Semua Ini Kalau Tidak Dikelola Dengan Baik Maka Pengambilan Sumber Daya Menyebabkan Resource Deflation Pengurangan Atau Pengurasan Sumber Daya Kemudian Kalau Limbah-limbah Ini Tidak Dikelola Dengan Baik Nanti Di Bagian Air Saya Menyampaikan Close Product Sistem Maka Dia Akan Mencemari Lingkungan Dan Begitupun Penggunaan Produk Yang Tidak Baik Akan Menyebabkan Pencebaran Lingkungan Tadi Sebut Moderator Plastik Setiap Hari Plastik Masuk Ke laut Sama Besarnya Dengan Gunung Pujiyama Lama-lama Laut Itu Menjadi Tumpukan Besar Sampah Yang Akibatnya Sangat Banyak Mikroplastik Masuk Ke dalam Ikan Masuk Ke Cain Rantai Pangan Masuk Kepada Manusia Dan Semua Kita Nanti Tidak Sengaja Atau Dengan Sengaja Ke Perairan Dan Akhirnya Kita Makan Kembali Dan Merusak Kita Semua Dan Karena Itu Ini Akan Sangat Berbahaya Karena Itu Industri Harus Memperhatikan Bagaimana Bahan Bagu Digunakan Bagaimana Dia Diolah Dan Bagaimana Penggunaan Produk Dari Hulu Karena Itu Kita Kenal Ada Isilah Cradle to Gate Ini Kalau Teman-teman Yang Bajar Life Cycle Analisis Itu Ada Gate Gate Ini Urusan Pertanian Kemudian Gate Gate Ini Urusan Industri Gate 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 Ini Urusan Mungkin Pencoba Apa Dinas Lingkungan Hidup Dan Selanjutnya Tapi Perspektif Ini Harus Kita Gunakan Ketika Kita Berpikir Tentang Membuat Produk Maka Kita Pikirkan Bagaimana Diambil Bagaimana Diolah Dan Bagaimana Dikonsumsi Nah Ini Sedikit Saja Ada Hubungan Yang Signifikan Yang Positif Antara Populasi Dan Karbon Dioxide Yang Tadi Salah Satu Dengan Greenhouse Gas Ini Kenaikannya Sama Populasi Kita Naik Pak Rektor Saya Sedang Memimpin Tim Dewan Berusaha RITB Untuk Membuat Kajian Yang Pangan Masa Depan Pangan 2050 2001 Kami Sedang Memprediksi Apa Yang Terjadi Kesediaan Pangan Tahun 2050 Dan Bagaimana 2100 Mungkin 2050 Saya Asumsikan Meyakini Akan Ada Adaptasi Pangan Pangan Yang Kita Tidak Biasa Kita Makan Harus Kita Makan Karena Yang Kita Biasa Makan Beras Jagung Sangat Sensitive Terhadap Iklim Kenaikan Suhu Yang Satu Derajat Dua Derajat Saja Sudah Turun Produksinya Separuh Sehingga Tidak Mungkin Lagi Kita Mengandalkan Beras Jagung Dan Sejenisnya Pada 2050 Kita Beradaptasi Dengan Singkong Dengan Sagu 2100 Singkong Sagu Pun Sudah Tidak Mungkin Lagi Karena Gangguan Iklim Sudah Sangat Memaksa Menekan Pertumbuhan Sehingga Tidak Bisa Lagi Berproduksi Maka Kita Masuk Makan Makan Baru Seperti Culture Mait Makan Daging Tapi Dari Mikroba Kemudian Makan Makan Karbulat Dari Serangga Dari Semut Dan Selesnya Itu Mungkin Karena Itu Kita Harus Antisipasi Dari Sekarang Dan Saya Berbahagia Hari Ini Bahwa Uma Sudah Sejak Lama Berpikir Tentang Itu Dan Hari Ini Kita Coba Mendalam Ini Yang Sebut Greenhouse Gas Atau Global warming Jadi Panas Yang Dilepaskan Dari Kehidupan Kita Dari Bumi Contohnya Greenhouse Dari Tanaman Harus Dia Keluar Tapi Tertutup Sehingga Dia Kembali Lagi Maka Suhu Di Dalam Ruangan Ini Semakin Panas Nah Logika Yang Sama Digunakan Di Alam Matahari Menyampaikan Ninari Bumi Sebagian Besar Sebetulnya Dari Sinar Matahari Direfleksikan Ke Atmosfer Tapi Di Atmosfer Itu Banyak Gas Rumah Kaca Yang Menambat Energi Sehingga Dipantulkan Kembali Ke Bumi Sehingga Energi Yang Ada Di Permukaan Bumi Semakin Lama Semakin Banyak Sehingga Semakin Panas Nah Ini Ilustrasi Yang Mucinar Matahari Secara Alam Ini Kan Direfleksikan Lagi Sebagian Besar Ke Atmosfer Sebagian Akan Diserap Oleh Bumi Sehingga Permukaan Bumi Ini Seharusnya Dingin Menjadi Hangat Tetapi Karena Banyak Gas Rumah Kaca Di Permukaan Bumi Ini Sebagian Lagi Direfleksikan Semakin Banyak Refleksi Ini Disebabkan Semakin Banyak Gas Rumah Kaca Di Atmosfer Maka Kedepan Kalau Kenaikan Gas Rumah Kaca Di Atmosfer Semakin Tinggi Maka Bumi Semakin Panas Kalau Bumi Semakin Panas Curah Hujan Berubah Musim Kering Sangat Kering Bahkan Tanaman Tidak Bisa Beradaptasi Jadi Ada Riset-riset Untuk Meningkatkan Respon Tanaman Padi Misalnya Terhadap CO2 Di Udara Tetapi Saya Yakin Kalau Itu Terlalu Besar Juga Akan Sudit Untuk Ditingkatkan Meskipun Sudah Ditemukan C3 C4 Tanamannya Dan Beradaptasi Dengan Baik Tetapi Dalam Jumlah Yang Sangat Terbatas Dan Perubahan Iklim Tidak Bisa Diduga Apa Yang Terjadi Permukaan Suhu Permukaan Semakin Tinggi Saya Kira Tadi Sudah Disampaikan Dan Kita Harus Bersiap Diri Bahwa Kalau Tidak Ada Perubahan Perubahan Yang Signifikan Curah Suhu Permukaan Bumi Semakin Tinggi Maka Proses Produksi Tanaman Proses Iklim Akan Sangat Berubah Sehingga Kita Akan Dihadapkan Kekurangan Pangan Dan Kekurangan Air Kontribusinya Ternyata Kontribusi Yang Paling Besar Masih Dari Pembakaran Minyak Bumi Fossil Oil Masih Banyak Kemudian Dari Land Land Cing Sedikit Metan Juga Masih Banyak Pertanian Paling Besarnya Pertanian Dan Kepernakan Berkontribusi Disini Padahal Kita Perlu Makan Daging Kita Perlu Makan Nasi Karena Itu Pertanian Pun Harus Mulai Dikelola Secara Baik Sehingga Emisi Gas rumah Kacanya Semakin Sedikit Nah Apa yang Sudah Terjadi Ini Ada Presentasinya Dari Yoni Saya undang Di Dewan Besar Dia Menyampaikan Banyak Sekali Bencana Alam Yang Terjadi Akibat Dari Pemanasan Global Akibat Dari Perubahan Itu Banyak Sekali Sudah Terjadi Hampir Setahun Beribuan Ratusan Kejadian Akibat Perubahan Iklim Kalau Kita Tidak Kendalikan Maka Semakin Lama Semakin Banyak Bisa Saja Setiap Hari Terjadi Bencana Alam Banjir Sudah Pasti Setiap Musim Hujan Dimana Banjir Kemudian Kekeringan Sudah Dimana Kan Aneh Air Banyak Tapi Keringan Hujan Banyak Tapi Kita Tidak Bisa Tampung Karena Bumi Sudah Tidak Menampung Sehingga Langsung Dialirkan Ke Sungai Masuk Ke Laut Tidak Ada Yang Ditahan Menjadi Air Tanah Karena Permukaan Tanah Sudah Gundul Karena Bencana Alam Semakin Nyata Kalau Tadi Pak Rektor Membacakan Ayat Dalam Al-Quran Dijelaskan Bahwa Telah Nyata Perusakan Dibuka Bumi Dan Bencana Semakin Banyak Karena Ulah Kita Manusia Sendiri Karena Kita Kalau Mau Bencana Alam Berkurang Ulah Kita Berlaku Kita Diperbaiki Lebih Cinta Kepada Sumber Daya Lebih Efisien Dalam Proses Produksi Dan Lebih Baik Dalam Proses Dimensi Itu Kemudian Yang Berikutnya Bagian Kedua Dimensi Nah Kalau Teknik Industri Sengaja Saya Logika Porter Untuk Memahami Persoalan Nah Proses Produksi Itu Kan Kalau Kami Di Pertanian Pemasok Transportasi Institution Logis Ini adalah Industri-industri Tadi yang disebut Karekor Bukan Hanya Produksi Industri Keuangan Industri Kemudian Jasa-jasa Konsultan Itu Industri Banyak Sekali Industri Yang Diperlukan Justru Untuk Mendukung Industri Berubah Menjadi Yang Lebih Baik Relatif Supporting Industri Ada Strategi-strategi Yang harus Dirubah Strategi-strategi Ini Sehingga Nanti Kita Menjadi Lebih Baik Di Dalam Menggunakan Sumber Daya Alam Menggunakan Sumber Daya Manusia Membangun Infrastruktur Infrastruktur Sekarang Gila-gila Yang dibangun Itu Berapa Banyak Tanah Yang Dikonversi Dari Produktif Menjadi Jalan Dan Di Sisi Lain Itu Menjadi Penyebab Daya Serap Tanah Berkurang Karena Itu Sekarang Banyak Toll Yang Banjir Dan Karena Itu Saya pikir Kedepan Fisikal Infrastruktur Itu Harus Diperbaiki Sedemikian Rupa Sehingga Mobilitas Manusia Bisa Dikendalikan Dengan Membangun Kutub-kutub Kutub-kutub Kota-kota Kecil Tidak Perlu Orang Bergerak Dari Kota Ke Kota Lain Tetapi Cukup Di Situ Kemudian Informasi Yang Dipertukarkan Sehingga Orang Dapat Paham Dapat Mengerti Apa yang Terjadi Di tempat Lain Tentah Harus Kesana Dapat Memperoleh Barang Tentah Harus Kesana Nah Karena Itu Logika Mungkin Pak Yudi Kalau ada Mahasiswa Pemerintahan Gunakan Diamond Porter Untuk Mengkaji Persoalan Lingkungan Itu Saya Kira Baik Juga Ikut Ikut Bimbing Kemudian Kalau kita Kaitkan Saya Di Agroindustri Juga Begitu Banyak Sekali Sektor Sektor Terkait Sehingga Kami Disini Kesulitan Kami Sudah Punya Pusat Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan IPB Tetapi Di hulu Penggunaan Popo Penggunaan Pestida Energi Itu Sangat Luar Biasa Di tingkat Perdagangan Distribusi Juga Tidak Banyak Perubahan Sehingga Apa yang Dilakukan Disini Tidak Ada Maknanya Karena Itu Salah Satu Nanti Kajian Yang Mungkin Bisa Bagaimana Tanggungjawab Lintas Sektor Untuk Mewujudkan Untuk Mewujudkan Pembangunan Industri Yang Berkelanjutan Dalam Perspektif Pengurangan Dampak Dampak Pencemaran Kemudian Global Worming Dan Climate Change Saya kira Institutional Renegement Untuk Mengatasi Persoalan-persoalan Tidak Mungkin Dilakukan Satu Sektor Saja Karena Kalau Konsumsi Tetap Terjadi Maka Dihulu Akan Mengingkatkan Produksi Dan Proses Produksi Akan Berjalan Terus Menerus Nah Apa Komponen Sustainability Itu Yang Menurut Hemat Saya Perlu Kita Perhatikan Dan Ini Adalah Pemikiran Saya Sendiri Pasokan Bahan Batu Harus Cukup Dan Diambil Sesuai Dengan Kapasitas Alam Menghasilkan Karena Itu Kita Sudah Meninggalkan Batu Barak Kita Meninggalkan Minyak Bumi Dan Bayangkan Setiap hari Kita Mengambil Sekian Juta Ton Batu Barak Sekian Juta Baral Minyak Kemudian Kita Bakar Dan Tidak Pernah Kembali Ke Bumi Ke Udara Maka Udara Semakin Padat Sementara Bumi Semakin Ringat Kemudian Edisional Bahan Pembantu Bahan Tambahan Harus Tidak Berbahaya Untuk Lintungan Banyak Sekali Agro Indus Proses Sekarang Teknologi Produksi Yang Ramah Lintungan Tadi Saya Kasih Contoh Misalnya Di Industri Kimia Proses Produksi Harus Efektif Nanti Saya Kasih Contoh Harus Efisien Dan Tidak Menggunakan Bahan Yang Berbahaya Emisi Sekarang Masih Banyak Industri Di Kota Medan Saya Sering Berkunjung Kedulu Ketika Saya Masih Di Keindustrian Bagaimana Mereka Mengelola Limbah Bagaimana Pencemaran Udara Hampir Tidak Dilakukan Dengan Baik Bahkan Di Indonesia Pabrik Pabrik Gula Hampir Cuma Masuk Golongan Hitam Karena Tidak Melakukan Wishtreatment Dengan Baik Karena Itu Semua Bahan Baku Kita Sudah Harus Rubah Sekarang Bapak Yang Saya Formati Adik-adik Kita Selalu Mengatakan Energi Alternatif Bukan Energi Alternatif Emas Energi Compulsive Energi Karena Energi Sifatnya Temporal Energi 20-30 Lagi Habis Maka Kita Masuk Kepada Energi Yang Harus Kita Gunakan Biomess Bio Energi Saya Kira Itu Berubah Cara Bersikir Itu Bukan Alternatif Energi Reset Harus Dikembangkan Ke Ara Situ Kemudian Bahan Bahan Yang Tidak Digunakan Harus Dipakai Ulang Jangan Dibuang Karena Banyak Nanti Penggunaannya Nanti Saya Berikan Contoh Dengan Close Sub-reaching Tidak Boleh Ada Yang Dibuang Kemudian Industri Memang Diharapkan Pada Dilema Di Satu Sisi Masalah Masalahnya Adalah Exploring Exploding Sumber Daya Menyebabkan Kekurangan Sumber Daya Dan Merusak Lingkungan Di Sisi Lain Dia Juga Mencemari Sumber Daya Tapi Harus Memproduksi Air Udara Dan Tanah Tetapi Mereka Perlukan Karena Menyediakan Tenaga Kerja Memenuhi Kebutuhan Hidup Manusia Yang Dilema Ini Harus Kita Selesaikan Bagaimana Proses Produksi Bisa Berjalan Dengan Baik Kebutuhan Manusia Juga Harus Lebih Bijaksana Lebih Bijak Bukan Lagi Mengkonsumsi Berlebihan Tapi Juga Harus Secara Bijaksana Itu Dua Dilema Yang Harus Kita Selesaikan Dan Dilema Ini Kalau Di Padang Buah Dimakan Masih Ayah Tidak Dimakan Masih 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 Orang Padang Pinter Di Kulum Mana Makan Ada Di Mulut Tidak Disebut Tidak Dimakan Tapi Ada Di Mulut Disebut Dimakan Masih Ada Disitu Orang Kita Nah Bagaimana Penyelesaian Hari Ini Dalam Kali Fokus Kita Disini Ada Dua Tidak Tidak Hanya Ini Tapi Banyak Satu Adalah Close Substation Kita Tutup Rantai Nilai Rantai Nilai Itu Kita Tutup Sedemikian Rupa Sehingga Tidak Ada Bahan Yang Tidak Terpakai Tidak Ada Sisa Bahan Sisa Produk Yang Terbuang Yang Kedua Plus Production System Secara Mikro Dalam Penelitian Penelitian Saya Banyak Disini Kalau Sudara Berik Nama Saya Di Google Tajudin Bantacut Nanti Sudara Akan Dapat Reset Gate Nah Disitu Banyak Publikasi Publikasi Yang Terkait Dengan Plus Production Nah Ini Teori Dasarnya Teori Dasarnya Adalah Yang Memutar Kembali Barang Barang Yang Dapat Dimanfaatkan Ini Banyak Keuntungan Jadi Memanfaatkan Limbah Kemudian Renewable And With Energy Membentuk Energi Dari Limbah Limbah Digunakan Lagi Di Recycle Digunakan Untuk Energi Tapi Secara Bersamaan Tidak Bisa Satu Single Energy Tadi Saya Sebut Banyak Lembaga Yang Terkait Banyak Industri Yang Terkait Nah Kemudian Input Misalnya Apa Kemanfaatannya Kemanfaatannya Secara Lingkungan Mengurangi Pemexploitasi Bahan Dari Alam Kemudian Secara Ekonomi Pengurangan Energi Berarti Pengurangan Biaya Mengurangi Aturan Kalau di luar negeri Kan Orang Mengambil Bahan Dari Lingkungan Dia harus Membayar Pajak Lingkungan Kita kan Tinggal Ambil Saja Nah Mengurangi Biaya Di Secara Di output Juga Begitu Akan Ada Sound Product Mengurangi Limbah Kemudian Ada Keuntungan Keuntungan Lain Karena Manajemen Limbah Tidak Perlu Lagi Biaya Pengangkutan Limbah Tidak Lagi Sesungguhnya Apabila Ini Diterapkan Harusnya Industri Itu Memberikan Produktivitas Yang Lebih Bagus Kemudian Profit Yang Lebih Baik Pak Yudi Mungkin Di program Teknik Industri Nanti Dikaji Bagaimana Dampaknya Kalau Suatu Industri Memanfaatkan Limbahnya Untuk Membangkit Energi Untuk Produk Yang Lain Secara Ekonomi Apakah Menguntungkan Secara Teknis Apakah Yaitu Saya Kira Kajian Kajian Yang Bisa Ditar Satu Yang Pertama Dari Usulan Saya Adalah Close Subway Chain Yaitu Menerapkan Secara Optimum Pada Tingkat Industri Atau Beberapa Industri Atau Kawasan Yaitu 4R Dan TD Saya Menyebutnya Reus Gunakan Berulang Ulang Apa Yang Bisa Digunakan Atau Pilih Bahan Baku Yang Bisa Digunakan Berulang Atau Bahan Penunjang Yang Bisa Diulang Satu Itu Kedua Re-manufacturing Sekarang Kalau Di kita Namanya Itu Barangkali Kanibal Diambil Yang Terbuang Terbuang Disusun Kembali Menjadi Satu Produk Yang Baru Atau Yang Ketiga Re-conditioning Mesin-mesin Yang Sudah Baik Kalau Di luar Nanti Dibuka Lagi Diperbaiki Kemudian Dijual Dengan Harga 70% Tapi Itu Sebetulnya Mesin Bagus Menggunakan Sebagian Yang Bisa Digunakan Dari Bahan Mesin-mesin Yang Sudah Digunakan Mesinnya Box Kotak Tutup Mesin Atau Recycling Diambil Kalau ada Logam Yang Terdapat Di situ Bisa Di Recycling Digunakan Bahan Baku Produksi Logam Kemudian Kalau Sudah Tidak Bisa Lagi Baru Ditangani Kalau Kita Limbah Langsung Ditangani Buang Padahal Masih Bisa Dimanfaatkan Harusnya Ditangani Dulu Dan Dibuang Dengan Cara Yang Baik Itu Konsepnya Begitu Nah Ini Salah Satu Nanti Bisa Baca Di Buku Ini Ini Adalah Cross Subject Jadi Proses Produksi Kemudian Masuk Distribusi Masuk Customer Kan Ini Banyak Yang Di Customer Retribusi Dan Seterusnya Mungkin Ada Barang Cat Di Tengah Jalan Rusak Jadi Konsumen Juga Ada Yang Sudah Dipakai Ada Dikembalikan Maka Sekarang Bahan-Bahan Yang Rusak Diperbaiki Jual lagi Kurang Satu Yang Seharusnya Kita Produksi Baru Menggunakan Bahan Baku Tapi Diolah Digunakan Direparasi Jual lagi Nah Disini Yang Kita Kurang Sebetulnya Ini Coba Dipikirkan Satu Kajian Mungkin Kota Medan Ada Return Processor Didirikan Berapa Ribu Setiap Bulannya Kalau Itu Didirikan Satu Return Processor Industri Aki Bagian Mana Yang Bisa Digunakan Apakah Selnya Apakah Kotaknya Apakah Tutupnya Dan Sebagainya Lalu Yang Rusak Saja Yang Diganti Mungkin Bisa Dijual Dengan Harga 70% Dengan Daya Guna Mungkin Dua Tahun Sudah Banyak Bisa Digunakan Ataukah Digunakan Ulang Atau Diperiman Faktur Bagian Bagian Yang Tentu Anodanya Katodanya Misalnya Kemudian Apakah Direcycle Kalau Memang Sudah Tidak Bisa Plastiknya Direcycle Ulang Diolah Menjadi Bahan Plastik Bahan Penutup Atau Apapun Yang Bisa Digunakan Dan Dalam Konteks Itulah Wish Disposal Makin Sedikit Artinya Resus Sumber Daya Yang Kita Gunakan Semakin Sedikit Dari Buang Ini Salah Satu Konsep Yang Saya Usulkan Adalah Close Supply Chain Menutup Proses Close Nah Saya Melakukan Reset-reset Kecil Di IPB Saja IPB Itu Satu Hari Kita Menggunakan Minuman Kemasan Dalam Botol Itu Mungkin 2000 3000 Tiap Hari Rapat Tiap Hari Dibuang Dan Sudah Dihitung Berapa Plastik Untuk Menghasilkan Botol Plastik Berapa Energi Berapa Biji Plastik Yang Dihasilkan Berapa Pencemaran Dihasilkan Berapa Tinta Untuk Mencetak Meritnya Itu Dibuang Semuanya Kami Melakukan Kajian Ternyata Banyak Sekali Yang Kita Buang Dan Itu Mencemar Karena Itu Di IPB Sekarang Kita Rancang Tidak Lagi Menggunakan Botol Itu Botol Yang Digunakan Botol Kaca Yang Paling Sulit Sebetulnya Kalau Menerapkan Konsep Ini Bukan Mengolah Dan Menjual Tapi Mengembalikan Dulu Kalau Kita Sebut Coca-Cola Dulu Kita Membelinya Kembalikan Botol Beli Isinya Sehingga Tidak Ada Bahan Baku Yang Dihasilkan Untuk Membuat Botol Yang Dibuang Botol Dikembalikan Jadi Loss Dihitung 5% Saja Paling Tinggi Sisanya Masih Bisa Digunakan Jadi Agen Coca-Cola Datang Ketoko Ambil Botol Kasih Yang Berisi Ini Harus Dimulai Dibudayakan Ada Ide Orang Menjual Air Dalam Kemasan Sekali Pakai Dikaji Dampaknya Banyak Sekali Dibuang Kalau Orang Semua Menggunakan Produk Dia Katakan 2 juta Botol Satu Hari Dibuang Berapa Sumber Dayanya Berapa Yang Terbuang Itu Bisa Dikaji Dengan Seselah Seliti Baik Dari Bahan Baku Yang Dikenakan Dan Ternyata Dari Kajian 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 Kini Kami Berkesimpulan Bahwa Sudah Mulai Tidak Lagi Bahkan Kami Sekarang Punya Mengolah Air Sendiri Kita Kemas Sendiri Kemudian Dibagikan Sini Kita Tidak Perlu Lagi Ada Transportasi Keluar Masuk Yang Menyebabkan Pencemaran Mungkin Yang Disitu Dengan Manufakturing Ini Ada Satu Buku Nanti Bisa Handbook Of Sustainable Engineering Di Dalam Bahasan Bahasan Tentang Manufakturing Silahkan Ini Adalah Satu Upaya Sebutkan Suatu Proyek Komprehensif Dari Suatu Deprosi Industri Yang Menggunakan Bahan-Bahan Barang-Barang Yang Sudah Sebelumnya Dijual Sudah Digunakan Dan Sudah Tidak Berfungsi Baik Itu Secara Komponen Atau Bagian Lainnya Seperti Aki Mungkin Bisa Digunakan Ulang Dan Itu Bisnisnya Kalau Di Amerika Itu 2 Miliar Dolar Berbulan Nah Kalau Di Medan Bisa Banyak Itu Menjadi Bisnis Yang Baru Nah Re-manufacturing Berbeda Dengan Recycling Kalau Recycling Kan Parknya Yang Kita Bagi Senyawanya Atau Komponennya Tapi Kalau Re-manufacturing Bukan Tetapi Dia Adalah Dibuat Ulang Barang Yang Sama Dengan Menambah Atau Mengganti Yang Dan Itu Bisnis Yang Luar Biasa Itu Re-manufacturing Nah Yang Paling Susah Sebetulnya Yang Dari Kajian-Kajian Saya Adalah Bagaimana Kita Membangun Re-based Logistics Karena Re-based Logistics Ini Kan Kalau Di listrik Itu Kaedah Tangan Kiri Itu Produksi Jadi Dari Satu Pabrik Disebarkan Kebanyak Distribusor Dan Kemudian Penjual Tapi Kalau Re-based Logistics Dari Banyak Sumber Ditujukan Kesatu Jadi Ada Volume Yang Sangat Kecil Kemudian Nilai Yang Rendah Dan Itu Menyulitkan Ini Bagaimana Didesain Nanti Teknik Industri Merancang Dari Awal Bagaimana Kita Menghasilkan Suatu Produk Tapi Dirancang Bahwa Nanti Bagian-bagian Yang Tidak Digunakan Bisa Kembali Lagi Ke Pabrik Nah Ini Ada Re-based Flow Material Dari Hulu Ke Hilir Kalau Dari Hilir Ke Hulu Itu Agak Susah Karena Itu Perlu Kajian-kajian Dan Mudah-mudahan Nanti Ada Teman-teman Teknik Industri Yang Melakukan Kajian Ini Karena Re-based Logistics Itu Barang Yang Dibawa Itu Nilainya Rendah Jumlahnya Sedikit Sehingga Dia Ada Cost Of Transportation Yang Mahal Kemudian Ada Juga Value Yang Rendah Dan Karena Itu Perlu Sistem Yang Bagus Sistem Ini Perlu Saya Kira Dikembangkan Kemudian Kalau Hitungan Sementara Kira-kira Kita Bisa Kembalikan Itu 3-50% Tergantung Produknya Kemudian Ada Loss-nya Kira-kira 3-5% Kalau Coca-Cola Yang Kita Hitung Tadi Itu Loss-nya Kalau Dulu Pengisian Ulang Itu 3-5% Artinya 97-95% Bisa Diselamatkan Itu Bandingkan Dengan Kalau Kita Memproduksi Lagi Botol Itu Dari Awal Berapa Banyak Sumber Daya Kita Buang Karena Itu Rata-rata 4,5% Dari Biaya Logistik Yang Kita Bisa Hemat Dan Dari Hulu Hulu Kan Harus Bawa Bahan Baku Untuk Bikin Botol Mengolah Bahan Botol Logistiknya Kita Bisa Kurangi Kemudian Mungkin Sekarang Perlu Kalau Di Dunia Internet Bahkan Sudah Berkembang Bahan-bahan Handphone Segala Macem Yang Didawal Baik Itu Komponennya Mungkin Tahanannya Mungkin Apa Itu Motherboard Sudah Sudah Mulai Di Di Banyak Nah Ini Banyak Hal Logistik Yang Kita Bisa Kembangkan Pertama Apa Yang Dikembalikan Adalah Produk Yang Gagal Produk Yang Sudah Dijual Sudah Kada Luarsa Atau Hampir Habis Masanya Nah Misalnya Sekarang Sudah Berkembang Banyak Penjual Ayam Misalnya Ayam Yang Dikut Itu Kan Setelah Tiga Hari Empat Hari Sebelum Dia Masuk Masa Kada Luarsanya Ditarik Ulang Menjadi Sosis Itu Ide Yang Bagus Sehingga Bahan Produk Segar Selalu Tersedia Tetapi Yang Tidak Ada Yang Kada Luarsa Kan Menjadi Sosis Menjadi Sosis Menjadi Tahan Lama Atau Menjadi Dalam Kaleng Produk Yang Tidak Terjual Ini Banyak Sekali Produk Yang Tidak Dijual Saya Sekarang Sedang Mengembangkan Fabrik Tepung Karena Banyak Beras Bulok Yang Tidak Terjual Harus Dibuang Tapi Kita Sekarang Menjadi Tepung Produk Yang Recol Recol Ada Yang Cacat Dan Banyak Tiga Atau Empat Bulan Lalu Toyota Misalnya Recol Salah Satu Bagian Dari Mobil Tidak Sesuai Dengan Desainnya Dan Tidak Aman Ditarik Kembali Itu Berapa Banyak Ribuan Saya Termasuk Satu Yang Mengendalikan Produk Yang Harus Diganti Dan Semua Ini Coba Dikaji Khusus Di Medan Misalnya Atau Di Indus Tentu Kemungkinannya Dan Berapa Banyak Nanti Dikonversi Menjadi Bahan Baku Dikonversi Menjadi Energi Produksi Dikonversi Menjadi CU Dua Yang Ripus Logistik Ini Harus Dikembangkan Karena Lebih Banyak Manfaatnya Daripada Namun Nah Kemudian Ripus Logistik Menjadi Close Logistik Sistem Ini Yang Kita Harus Kembangkan Sekiranya Logistik Terkutup Yaitu Awal Ke Akhir Akhir Kembali Ke Awal Itu Menjadi Satu Kesatuan Yang Dirancang Dan Untuk Kreator Investasi Kreator Biaya Harus Kita Masukkan Keuntungan Kerupian Dan Dan Tapi Dia Menyelamatkan Lingkungan Tapi Sejauh Ini Beberapa Komunitas Yang Dikaji Sangat Menguntungkan Sangat Aman Dan Sangat Baik Nah Kemudian Cross Sub-Legend Harus Dirancang Semikian Rupa Supaya Bagus Memperhatikan Forward And Reverse Flow Yang Itu Yang Sekarang Industri Itu Merancang Forward Saja Sampai Dia Kekonsumen Dia Tidak Pernah Berpikir Kembali Dari Konsumen Kepada Dia Atau Kepada Kelompok Tadi Pengolahan Tersendiri Kami Di IPB Banyak Mas Doktor Saya Sedang Melitu Sekarang Dengan Ecological Techno Park Ecological Industry Park IEP Itu Salah Satu Saya Lihat Tadi Ada Hadir Sini Namanya Rastiyar Dari Sedang Mengembangkan Distrik Berbasis Limbah Limbah Industri Sawit Sehingga Industri Sawit Limbahnya Tidak Dibuang Menjadikan Pembangkit Listrik Didistribusikan Ke pabriknya Juga Ke masyarakat Yang sekarang Sudah Dihitung Ternyata Potensinya Sangat Besar Sehingga Tidak Ada Limbah Cangkang Limbah Tandang Kosong Limbah Cair Tidak Ada Karena Itu Menjadi Pembangkit Listrik Artinya Apa Kita Mengurangi Penggunaan Batu Barat Penggunaan BBM Untuk Membuat Pembangkit Listrik Jadi Dua Double Manfaat Limbah Yang Mencemari Kita Menfaatkan Mengurangi Konsumsi Energi Untuk Membangkit Listrik Nah Inilah Kira-kira Close Subjection Kalau Kita Lihat Disini Ada Dari Bayer Kembali Itu Yang Paling Penting Kalau Proses Produksi Sudah Biasa Bayer Bayer Penggunaan Akhir Harus Ada Ini Collection Selection Disposal Di Medan Misalnya Orang Minyak Goreng Itu Dibuang Kemana Sisanya Tidak Ada Tempat Padahal Potensi Di Bogor Dulu Pernah Dikembangkan Oleh Penanggapan Pakuan Yang Menggunakan Biodistil Untuk Bahan Bakarnya Itu Mobil Tiga Perempat Yang Cita-citanya Menggantikan Angkot Tapi Tidak Jalan Ada Disposal Digunakan Kembali Sehingga Tidak Dibuang Kemana Dibuang Secara Tidak Sadal Mungkin Melalui God Atau Melalui Westapel Dan Selanjutnya Tapi Masuk Kelingkungan Menyebabkan Proses Pengurahan Dilingkungan Menjadi Sangat Berat Mencemari Dan Selanjutnya Itu Mungkin Perlu Dikaji Ulang Bisa Salah Satu Yang Menyelesaikan Persoalan Karena End User Itu Yang Tidak Pernah Atau Sedikit Yang Berpikir Tentang Bagaimana Menyelamatkan Sisa Produk Yang Dia Ini Bisa Dikembangkan Nanti Digunakan Apakah Nanti Dia Diolah Kembali Apa Di Re-manufacture Atau Di Recycle Atau Digunakan Ulang Masuk Kedalam Sistem Distribusi Lagi Kemudian Masuk Kebayar Lagi Proses Ini Kalau Hitungan Sementara Sekirai Secara Lengkap Kira-kira Seperti Ini Apabila Sudah Bisa Dikembangkan Dari Manufacturing Shield Kemudian Collection Testing Sorting Re-manufacture Reparbis Diperbaiki Ulang Atau Direpair Kemudian Masuk Lagi Di Recycling Atau Dijual Kembali Tapi Ada Memang Yang Tidak Bisa Dibuang Insineration Saya Berharap Insineration Ini Menjadi Pembang Distribusi Karena Dibakar Bakar Berarti Ada Selesai Mungkin Nanti Pak Yudi Bisa Ketemu Dengan Pak Bobby Sampah Memang Listrik Banyak Dibuang Dibuang Menjadi Pembangkit Listrik Relatif Anak Muda Mungkin Berpikir Lebih Maju Bisa Diajak Bagaimana Memanfaatkan Limbah Untuk Pembangkit Listrik Apalagi Medan Dekat Dengan Pabrik Sawit Dengan Lain-lain Bisa Digabung Jadi Satu Pembangkit Listrik Listrik Yang Besar Nah Karena Itu Close Subway Chain Ini Sangat Mungkin Dilakukan Di Kota Medan Ini Contoh Yang Bagus Nanti Coba Lihat Industria Kalun Block Di Denmark Saya Kebetulan Beruntung Saya Beruntung Di sana Karena Dosen Saya Orang Di Kerja Di Perusahaan Ini Ini Kan Dulu Cuma Ada Satu Mereka Ada Dua Pabrik 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 Pembangkit Listrik Power Satu Kemudian Oil Refinery Dua Ini Saja Mereka Punya Tapi Karena Refinery Ini Menghasilkan Air Panas Dan Kota Denmark Itu Denmark Adalah Negara Yang Sangat Dingin Maka Air Sisanya Digunakan Untuk Pemanas Greenhouse Jadi Mereka Punya Pertanian Bisa Menanam Tanaman Tanaman Provis Di Denmark Yang Dingin Kemudian Ada Sisa Gas Digunakan Untuk Pabrik Gimson Gimson Itu Ngambil Bahan Baku Dari Sisa Pembakaran Fabrik Membangkit Listrik Kemudian Gimson Itu Ada Kondensat Kondensat Dipakai Lagi Untuk Power Station Untuk Airnya Sehingga Sehingga Tidak 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 Sisa Panas Digunakan Nopo Nordisk Parma Plane Ini Kalau Sudah Lihat Di Internet Nopo Satu Public Engine Terbesar Kemudian Engine Menghasilkan Slash Atau Lumpur Lumpur Digunakan Untuk Pertanian Begitukun Power Station Ada Air Digunakan Ada Play As Pembakaran Ada Proses Pendinginan Di Power Station Atau Pembakaran Listrik Digunakan Untuk Ikan Jadi Kalau Konsep Seperti Ini Kita Kembangkan Maka Satu Bahan Baku Yang Digunakan Pembakaran Listrik Menghasilkan Banyak Sekali Yang Sebelumnya Gipsum Dibuang Air Panas Dibuang Kelindungan Debu Dibu Begitu Saja Debu Yang Berterbangan Dibu Begitu Saja Bahkan Dari Proses Rependry Ada Sulpur Yang Dibuang Dari Minyak Bumi Sulpur Dibuang Terbanyak Biasa Menghasilkan Fabrik Asam Sulpa Ini Contoh Yang Paling Bagus Secara Regional Mungkin Kalau Medan Pendekaan Regional Kita Juga Bisa Bangun Kaji Kawasan Mana Pusat Produksi Yang Menghasilkan Hasil Samping Kemudian Di Kola Dalam Satu Kawasan Inilah Yang Eko Industrial Park Membangun Satu Kawasan Berbasis Industrial Park Yang Maksudnya Penerapan Prinsip-prinsip Ekologi Di Dalam Industri Nah Tentu Ada Banyak Hal Yang Perhatikan Customer Environment Pernama Pernama Percelling Ekonomi Perlu Perlu Dikaji Bukan Langsung Dibangun Dan Itulah Dimensi Dimensi Atau Variable Pemkajian Itu Yang Pertama Ide Yang Kedua Close Production System Nanti Saya Sarankan Yang Berminat Masukkan Nama Saya Di Google Search Nanti Banyak Tulisan Tulisan Saya Tentang Close Production Intinya Ide Poses Produksi Menghasilkan Limbah Limbah Ini Bisa Digunakan Lagi Dalam Proses Produksi Dan Produk Konsumsi Ada Limbah Dibuang Ini Kalian Awal Close Production System Itu Adalah Disini Kalau Tadi Kita Bicara Tentang Close Supply Chain Sekarang Close Production Sistem Adalah Di Indus Yang Sendiri Saya Beri Contoh Bicara Tentang Close Production Sistem Bagaimana Kita Mengurangi Bagaimana Menggunakan Begara Mericycle Dalam Satu Kesatuan Membentuk Close Production Proses Contohnya Ini Saya Kira Ini Nanti Bisa Dibaca Sendiri Apakah Bagaimana Memahami Proses Bagaimana Menilai Bagaimana Membanding Bagaimana Membuat Persamaan Untuk Menghitung Hitung Teknik Industri Sekarang Luar Biasa Dalam Optimisasi Simulasi Saya Jagu Sekalilah Urusan Ini Tapi Yang Saya Ingin Sampaikan Bahwa Setiap Tahapan Itu Menghasilkan Limbah Dan Tiga Tahap Proses Ada Limbah Apakah Limbahnya Mengandung Energi Kalau Mengandung Energi Gunakan Membangkit Energi Saya Sudah Melakukan Kajian Referensi Bisa Dilihat Di Internet Misalnya Pabrik Gula Pabrik Gula Itu Dapat Kasus Yang Saya Kaji 3000 VCD Ton In Per Dan Itu Bisa Menghasilkan Limbah Yang Dalam Jumlah Yang Banyak Yang Dapat Dimanfaatkan Misalnya Bagasnya Ada Blotong Ada Sekian Molasis Ada Sekian Pabrik Padi Menghasilkan Sekian Banyak Skam CPO Ini Kajiannya Di Medan Saya Lupa Pabriknya Bisa Menghasilkan Tandan Kosong Sekian Cangkang Sekian Serat Dan Juga Limbah Cair Begitupun Tapioka Dan Saya Ingin Tunjukkan Dari Kajian Kajian Saya Itu Misalnya Pabrik Gula Dia Surkus Energi Jadi Pabrik Gula Itu Tidak Harusnya Mengkonsumsi Energi Tapi Dia Menghasilkan Energi Karena Itu Dia Tidak Perlu Menggunakan Bahan Bakar Bahkan Dia Surkus Energinya Yang Bisa Digunakan Untuk Masyarakat Sekitar Jadi Filosofinya Adalah Pengolahan Industri Pertanian Itu Bukan Pengkonsumen Energi Tapi Penghasil Energi Selain Produk Ya Begitu Pabrik Padi Sudah Mulai Dikembangkan Bulog Akan Membangun Pembangkit Lestrik Sendiri Di Setiap Penggilingan Padi Tapi Hitung-hitungannya Adalah Dia harus Nampun Perjam Supaya Sikam Yang dihasilkan Memadai Untuk Membuat Membangkit Lestrik 2 Megawol CPO Begitu Ya Juga Surplus Kemudian Tapioka Juga Surplus Nah CPO Ini Saya Pernah Berdiskusi Dengan Asosiasi Pabrik Kelapa Sawit Indonesia Mereka Surplus Banyak Tapi Tidak Bisa Jual Adalah Aspek Regulasi Yang Perlu Diatur Dengan Pemerintah Sehingga Surplus Energi Dari Pabrik Ini Bisa Didistribusikan Ke Masyarakat Sekitar Atau Dijual Melalui Jaring KLN Itu Kesulitan Kesulitan Aturan Nah Ini Contoh Untuk Pabrik Padi Lebih Energinya Bisa Dilihat Disini Ada Energi Lebih 4.140 Megajoule Kalau Ini Konversi Konversi Kira-kira Itu Mungkin 15.000 Watt Perhari Dibagi Kalau Satu rumah Antara 150 Watt Berarti Berapa Rumah Yang Bisa Diterangi Dengan Itu Pabrik Gula Kajian Saya Ada Publikasi Saya Bagus Di Journal Of Production Nanti Bisa Dilihat Disitu Atau Nanti Saya Share Melalui Pak Yudi Ada Publikasi Yang Bagus Ini Pabrik Gula Yang 3000 TCD Selain Menghasilkan Gula Yang 3.354 Ton Perhari Juga Ada Menghasilkan Kelebihan Energi Yang Setara Dengan 7.000 400 Atau 7.4 Megawatt Perhari Pertahun Pertahun Kemudian Menghasilkan Air Air Ini Dibuang Begitu Saja Kelingkungan Diuapkan Padahal Tebu Adalah Penyaring Air Yang Luar Biasa Kita Kasih Pupu Pestisiden Tidak Ada Satupun Senyawa Pestisiden Senyawa Pupu Yang Masuk Kedalam Nira Dalam Air Karena Itu Dia Merupakan Penyaring Yang Luar Biasa Seharusnya Kita Manfaatkan Sehari Itu 1400 Ton Perhari Kalau Ini Dibagi Dua Dikalikan Menjadikan Liter 1,4 Juta Liter Kalau Dibagi Dua 500 Liter Berapa Itu Saya Hitung Kita Bisa Mendapatkan Keuntungan Setiap Botol 4.000 4.000 Kali 3.000 Berapa Itu 12 Miliar Padahal Jual Gula 3.500 4 ton 3.500 4.000 Kilogram 1 Kilogram Untungnya 2.000 Berapa Itu Kira-kira Hanya 7.000 700 Juta Kenapa Tidak Bikin Air Dalam Kemasan Yang Diberi Rasa Atau Essence Sehingga Kita Bisa Jual Ini Saya Kira Yang Saya Sudah Kajikan Dan Kesimpulannya Adalah Kita Harus Mengembangkan Proses Produksi Di Atas Yang Sekarang Ini Kesimpulannya Kita Menghasilkan Polusi Merusak Lingkungan Menyebabkan Ketidak Nyamanan Menghilangkan Produktivitas Global Warming Climate Change Deflation Dalam Proses Produksinya Kita Punya Ambatan Punya Terbatasan Meningkatkan Biaya Rendah Produktivitas Di ujungnya Ada Result Deflation Extension Artinya Kelangkaan Dan Tidak Cukup Karena Itu Kita Harus Merubah Reduce Replane Change Limit Improve Efficiency Productivity Less Chemical Reuse Recycle Reduce Disposal Dalam Satu Kesatuan Sehingga Kita Menghasilkan Less Input More Output More Product Less Input More Product Melalui Eko Balancing Environment Cost Segera Itu Banyak Referensi Yang Kita Bisa Dapatkan Setidaknya Nanti Ada 15an lah Tulisan saya Yang terkait Dengan itu Dan Terima kasih Terima kasih Atas perhatiannya Silahkan Kalau ada Yang Ingin Ditanyakan Baik Terima kasih Kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Tajudin Bantajud MSC Tadi Sangat Menarik Sekali Ya Pak Materi Yang Disampaikan Terkait Dengan Global Warming Dan Climate Change Yang Terjadi Saat Ini Beberapa Hal yang Menarik Tadi Menjadi Catatan Saya Terkait Dengan Sustainable Components Bagaimana Raw Material Itu Bisa Kita Olah Menjadi Supply Bahan Baku Untuk Industri Berikutnya Kemudian Ada Bagaimana Proses Produksi Ini Berjalan Seri Efektif Bagaimana Bisa Meminimalisir Emisi Waste Yang Harus Kita Recycle Dan Kemudian Tadi Ada Dua Solusi Yang Bapak Tawarkan Yang Pertama Adalah Close Ini Sangat Menarik Sekali Kalau Misalnya Bisa Kita Terapkan Di Industri Yang Ada Di Kota Medan Khususnya Kemudian Tadi Tambahan Ada 4R Sama TD 4R Plus TD Kita Tahunya Selama Ini Cuma 3R Reuse Recycle Reduce Dari Materi Bapak Sampaikan Tadi Kita Tahu Bahwa Ada Lagi Namanya Remanufacturing Kemudian Reconditioning Kemudian Ada Treatment Ada Dispose Dan Sebagainya Yang Perlu Saya Sampaikan Pak Kami Di Unit Medan Area Secara Bertahap Sudah Mencoba Menerapkan Untuk Perubahan Lingkungan Ini Kami Di Sivitas Akademika Dibagi Tumblr Jadi Kita Mengurangi Minuman Dalam Kemasan Kita Dibagi Tumblr Kemudian Untuk Mahasiswa Kita Sudah Menyediakan Tap Water Di Beberapa Lokasi Yang Bisa Dijangkau Oleh Mahasiswa Kami Sendiri Di Teknik Industri Juga Berniat Untuk Fokus Ke Industri Manufacturing Ini Ke Manufacturing Dalam Hal Climate Change Atau Perubahan Lingkungan Kami Baru Saja Menetapkan Satu Mata Kuliah Pilihan Baru Jadi Ada Green Manufacturing Mata Kuliah Pilihan Di Teknik Industri Mungkin Buku Sustainable Engineering Bisa Jadi Rujukan Kami Nanti Pak Bapak Sampaikan Tadi Oke Baik Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Pak Saya Bacakan Dua Dulu Karena Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Yang Pertama Ini Dari Saudara Kevin Daniel Karsian Ini Mahasiswa Hami Pak Di Stambul 2020 Intinya Beliau Menanyakan Bahwa Sumber Daya Alam Kan Akan Punah Seiring Dengan Penggunaan Untuk Kebutuhan Manusia Bagaimana Sumber Daya Alam Atau Sumber Daya Energi Buatan Dari Ilmuwan Apakah Itu Baik Atau Bisa Menggantikan Sumber Daya Alam Yang Akan Punah Tersebut Kemudian Yang Kedua Dari Adi Negara Ini Dia Menanyakan Terkait Dengan Permasalahan Utama Dari Lingkungan Ini Adalah Mindset Dan Habit Manusia Yang Bertindak Brutal Bagaimana Pandangan Bapak Untuk Merubah Mindset Manusia Untuk Menjaga Kelestarian Lingkungan Tersebut Mungkin Dua Dulu Pak Silahkan Dijawab Terima Kasih Pak Baik Terima Kasih Sudara Kevin Dan Sudara Adi Negara Yang Pertama Betul Sumber Itu Akan Habis Minja Bumi Hitung Hitungannya Itu Kira-kira Habis Dalam Waktu Maksimum 50 Tahun Lagi Banyak Pakar Yang Mengatakan 30 Tahun Lagi Akan Habis Jadi Kapan Itu Apakah 30 Ata 50 Dia Akan Habis Itu Dipercayai Oleh Para Ilmuwan Dari Kajian Kajian Sudara Tahu Bahwa Pembentukan Minyak Bumi Itu Milyiran Tahun Minyak Bumi Yang kita Ambil Sekarang Terbentuk Milyiran Tahun Yang Lalu Kita Habiskan Dalam Waktu 200 300 Tahun Sudah Habis Jadi Tidak Mungkin Dia Dibentuk Ulang Di Recycle Atau Di Reproduksi Karena Waktu Reproduksinya Milyiran Tahun Sementara Konsumsinya Kita Habiskan Dalam Waktu Puluhan Sampai Ratusan Tahun Itu Satu Jadi Sudara Kevin Itu Akan Habis Bagaimana Kita Dalam Waktu Dekat Harus Kita Lakukan Penghematan Itu Satu Sebelum Kita Bisa Apa Penghematan Dihemat Sedemikian Rupa Sehingga Kita Tidak Menggunakan Secara Berlebih Itu Tahap Pertama Yang Kita Lakukan Nah Salah Satu Cara Penghemat Yang Sedang Dilakukan Konversi Dari Bahan Bakar Langsung Ke Listrik Memproduksi Listrik Kemudian Menggunakan Listrik Dinilai Dan Memang Lebih Hemat Dibandingkan Dengan Kita Setiap Orang Membakar Bahan Bakar Motornya Di Mesin Itu Yang Pertama Yang Kita Bisa Dilakukan Yang Kedua Mulai Konversi Konversi Ke Sumber Sumber Energi Yang Renewable Misalnya Energi Angin Energi Panas Energi Tadi Biomasa Yang Saya Contohkan Biomasa Apakah Itu Bisa Sama Saja Kalau Menghasilkan Listrik Itu Dari Putaran Dinamo Dinamo Diputar Oleh Tekanan Dari Uap Dari Uap Uap Itu Dari mana Dari Panas Pembakaran Pembakaran Itu Sama Saja Mau Pakai Bensin Mau Pakai Minyak Solar Mau Pakai Kayu Pakai Tubara Atau Pakai Limbah Sawit Itu Sama Saja Panas Kemudian Boiler Menghasilkan Tekanan Tinggi Di Lewatkan Di Turbin Berbentuk Lastri Jadi Sekarang Harus Bahkan Sekarang Mulai Ada Sumber Sumber Lain Dari Bahan Bahan Kimia Yang Baru Ditemukan Tapi Itu Salud Jadi Pertama Kita Berhemat Kedua Kita Bergeser Yang Ketiga Kita Menemukan Yang Baru Saya Kira Itu Untuk Sedara Kevin Betul Adinegara Betul Namanya Juga Bagus Adinegara Bahwa Yang Paling Menentukan Dari Teori Kenapa Tidak Jalan Karena Orang Tidak Mengerjakannya Kenapa Tidak Mengerjakan Mentalnya Masih Mental Konsum Dikiranya Bumi Ini Tidak Habis Habisnya Padahal Mendapatkan Bahan Baku Sudah Sulit Mendapatkan Energi Sudah Sulit Mendapatkan Air Tapi Tidak Berhenti Berhenti Dengan Empowermental Resus Paradok Bahwa Ini Ibu Barangkali Ngumpulin Uang Sulit Sekali Ngumpulin Uang Dikit Terus Beli Permata Yang Harganya Milyaran Beli Tas Yang Harganya Milyaran Tapi Dia Lupa Bahwa Dalam Produksi Tas Yang Milyaran Itu Mengambil Intan Gunung-gunung Di Pecah Gunung-gunung Digugurkan Dihancurkan Hanya Untuk Ngambil 100 gram Berlian Menghancurkan Satu gunung Saya pernah Lihat Itu Di Thailand Tapi Itu kemudian Mencemari Air Merusak Siklus Hidrologi Dan Itu Mulai Harus Bergeser Sedara Adi Jangan Lagi Kita Berorientasi Pada Sesuatu Yang Tidak Perlu Kita Habiskan Dana Bermilyaran Hanya untuk Dikalungkan Di leher Dan Tidak Mempengaruhi Tata Yang bangga Cuma Dia sendiri Kalau saya Pakai Cincin Yang mahal Saya takut Pakainya Kota Medan Kan agak Takut Saya pakai Mungkin Dari Dari Exploitatif Menjadi Protektif Itu Segera Salah Satu Mata Kuliah Yang harus Di Kananya Kalau Ruki Gerung Selalu Bicara Dan Saya sering Discusi Adalah Environmental Ethical Lingkungan Itu Mulai Ditanamkan Supaya Semua Kita Sadar Tidak Ada Gunanya Itu Malah Kalau Saya Mahasiswa Saya Kebetulan Kebanyakan Pakai Jilbab Saya Banyak Kamu Tidak Perlu Punya Banyak Cukup Sudah Cukup Orang Hari Pakai Ini Enggak Itu Diputer Kombinasi Sehingga Punya Lima Sudah 30 hari Baru Ketemu Yang Pertama Tidak Dibilang Orang Pakai Itu Kombinasi Cuman Urusan Warna Serasi Tentu Beda Orang Medan Dengan Orang Bogor Kalau Kampung Saya Kalau Merah Harus Merah Betul Kalau Kuning Harus Kuning Betul Jadi Saya Setuju Dengan Saudara Adi Negerah Bolehlah Kembangkan Mental Yang Berorientasi Pada Penyelamatan Lingkungan Bukan Perusaha Lingkungan Dan Itu Mata Pelajaran Khusus Saya Berikan Dengan Informa Itu Pak Yudi Terima kasih Baik Terima kasih Prof Ada Beberapa Pertanyaan Lagi Ini Dari Saudara Brian Rizky Dia Menanyakan Apakah Produk Yang Diri Atau Diri Manufaktur Ini Kualitasnya Akan Sama Dengan Produk Utamanya Kemudian Yang Kedua Dari Rido Ini Mahasiswa Dari Elektro Teknik Elektro Uma Dia Menanyakan Apakah Sistem Tenaga Surya Ramah Lingkungan Dan Cukup Ampuh Untuk Tidak Menambah Efek Gas Rumah Kaca Silahkan Prof Baik Yang Pertama Rius Manufaktur Tergantung Pada Tingkat Terus Nah Sebagian Besar Misalnya Kalau kita Punya Computer Computer Itu Rusak Kemudian Casingnya Masih Bagus Kemudian Isinya Motherboard Yang Diganti Kira-kira Kualitasnya Sama Tampilannya Beda Tapi Kalau Yang Rusak Misalnya Bagian Yang Penting Maka Tentu Kualitasnya Akan Berkurang Karena Itu Saya Katakan Kita Harus Membuat Nilai Berapa Nilainya Dibandingkan Awal Apakah Itu 80% 50% Tergantung Kebutuhannya Misalnya Kalau Dia Masih Belajar SD SMP Kan Tidak Perlu Dia Pakai Yang Canggih Canggih Karena Untuk Membaca Dan Menulis Kecuali Seperti Kita Memodeling Segala Macem Perlu Kecepatan Tinggi Dan Selesnya Maka Saya Katakan Tidak Sama Tetapi Dia Bisa Menghemat Kalau Sumber Daya Baru Atau Birjin Ruh Material Bisa Dikurangi Kan Itu Yang Kita Perlu Tidak Sama Tapi Ada Juga Yang Bisa Sama Itu Sangat Dipengaruhi Oleh Tingkat Terusakannya Tapi Kita Biasakan Orang Di Luar Negeri Begitu Saya Tidak Pernah Beli JAS Baru Saya Kena Stores Orang Saya Bawa Pulang Ada Berapa Berlasan JAS Itu Sudara Rebutan Tidak Tau Kalau Itu Saya Beli Di Second Hand Store Jadi Itu Soal Biasakan Saja Jangan Terlalu Gengsi Daripada 100 Tahun Lagi Kita Rusak Atau 10 Tahun Lagi Saya Selalu Menceritakan Mata Pelajaran Environmental Management Saya Menajar Saya Bila Kalau Kalian Tidak Memperhatikan Lingkungan Nanti Pada Masanya Anak Saudara Lahir Itu Dimandikan Dengan Air Yang Sudah Asam Makan Makan Pestisida Karena Tidak Mungkin Tanaman Tumbuh Banyak Hama Harus Pakai Pestisida Makan Saudara Racuni Kulit Yang Lepas Dikasih Makan Beracun Mau Tidak Mau Hemat Dari Sekarang Merubah Cara Berpikir Saya Kira Itu Saudara Ridho Bahwa Memang Perlu Kita Merubah Cara Berpikir Kita Juga Merubah Untuk Tenaga Surya Selama Ini Kita Memang Ada Dampak Lingkungannya Kita Menaruh Penangkap Sinar Di situ Tapi Bandingkan Dengan Kita Menambang Batu Bara Bandingkan Kita Dengan Menambang Minyak Bumi Selalu Ada Dampaknya Tapi Yang Diminta Itu Minimumkan Dampak Jangan Seperti Orang Di kampung Dilarang Kejar Berburu Rusa Dia bilang Rusa Dicitakan Untuk Dimakan Kau Nggak Boleh Dikejar Akhirnya Nggak Bisa Dilarang Sekar Begitupun Ikan Nangkap Ikan Pakai Bom Ikan Jangan Itu Nanti Rusa Nggak ada Untuk Apa Untuk Dimakan Itu Salah Karena Peran Ulama Juga Penting Di dalam Mengingatkan Masyarakat Dalam Rubah Kita Sebagai Ilmuwan Memberikan Alasan Alasan Sientifik Sementara Yang lain Memberikan Moral Keagamaan Dua-duanya Itu Ayatnya Jelas Telah Nyata Kerusakan Di Muka Bumi Ini Tidak Lain Adalah Karena Ulah Sendiri Ulah Ini Dirubah Sebab Tidak Lagi Banyak Kejadian Dan Pencemaran Saya Kira Itu Pak Baik Terima kasih Masih Ada Pertanyaan Kita Lanjut Lagi Ini Dari Saudara Mikael Dari UMA Dia Menanyakan Apa Ada Cara Lain Untuk Mendari Efek Pemanasan Global Kemudian Ini Ada Alif Dari Harapan Medan Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Bagaimana Solusi Penanganan Dampak Lingkungan Yang Terjadi Dalam Dunia Industri Yang Sedang Berkembang Pertanyaan Yang Kedua Bagaimana Meminimalisir Dampak Emisi Udara Dan Air Terhadap Lingkungan Dan Terhadap Manusia Sendiri Silahkan Prof Yang Pertama Dari Mikael Tadi Apa Ada Cara Lain Untuk Menghindari Efek Pemanasan Global Oh Cara Banyak Cara Kita Melayu Banyak Bikin Tidak Satu Jalan Menuju Roma Tapi Mana Yang Paling Cocok Sekarang Mungkin Tidak Cocok Di Kemudian Hari Banyak Tadi Saya Memberikan Satu Alternatif Closing The Production Closing The Production Itu Salah Satu Yang Kenapa Saya Sampaikan Itu Saya Kerjakan Tentu Banyak Yang Lain Lain Yang Tadi Re-manufacturing Segala Macem Itu Sudah Dikerjakan Banyak Cara Sekarang Tugas Kita Sebagai Akademisi Mencari Sebanyak Banyak Cara Karena Semakin Banyak Cara Semakin Banyak Alternatif Semakin Banyak Alternatif Banyak Pilihan Semakin Mudah Menerapkannya Dan Penerapkannya Semakin Semakin Wise Jadi Saya Kira Banyak Sekali Cara Cara Untuk Mengurangi Itu Tapi Semua Itu Seperti Tadi Adi Negara Sebutkan Berpusat Kepada Moral Dan Etik Kemauan Manusia Untuk Merubah Misalnya Bu Yuana Mau Enggak Kalau Jelbaknya Cuma Tiga Bu Anija Mau Enggak Sendalnya Cuma Dua Saja Enggak Berubah Banyak Tapi Nyamannya Sama Warna Biru Warna Kuning Kalau Dipakai Sama Saja Itu Satu Memang Education Empowerment Education Saya Rasanya Kalau Beli Baju Itu Sepuluh Tahun Masih Dipakai Apalagi Kalau Kaos Semakin Robek Semakin Enak Dingin Jadi Kadang-kadang Anak saya Bertanya Pak 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 Biden Karima Kalau Tidak Mau Berubah Kamu Akan Mati Karena Sumber Laya Terbatas Kalau Kamu Tidak Ingin Mati Dalam Perspektif Lingkungan Bukan Dalam Arti Nyawa Maka Rubah Sekarang Kalau Tidak Mau Anak Keturunan Menderita TNS T dyed kekurangan air atau airnya tercemar, maka rubah sekarang. Kalau tidak, kita akan mewariskan lingkungan kepada generasi yang datang yang jelek. Mereka minum air, langsung melepuh. Mandi, terkupas kulitnya. Kena hujan, matanya buta karena sudah asam. Mau tinggalkan bumi ini seperti itu atau kita meninggalkan bumi yang nyaman. Saya kira itu pilihan-pilihannya. Tadi yang pertama. Bagaimana cara menghindari efek pemanasan global? Oh, ya. Pemanasan global itu kan penyebabnya adalah yang kita ketahui sekarang satu. Pembentukan gas rumah kaca semakin meningkat. Kapasitas alam mengikat CO2 semakin menurun. Antara lain, kan? Karena itu apa? Perbaiki daya tangkap alam untuk mengikat CO2 dan gas-gas lain, kurangi produksi. Cara kurangi produksi kan banyak sebetulnya. Sekarang merubah bahan bakar. Misalnya dari minyak bumi ke biomasa. Biomasa itu dibakar menghasilkan CO2. Tapi CO2 yang dihasilkan, kakak ditangkap oleh tanaman kembali untuk memproduksi biomasa lagi. Itu terjadi recycle. Itu kalau mau dikaji adalah dengan menggunakan life cycle analysis. Itu banyak mahasiswa saya yang melakukan itu. Sehingga nanti kita tahu balancing antara CO2 yang ditangkap oleh tanaman dengan CO2 yang diproduksi oleh industri. Kalau dia sama, berarti terjadi kesimbangan dan diharapkan tidak terjadi akumulasi CO2 di udara. Sehingga dengan demikian nanti kita bisa membalan. Karena alam ini diciptakan untuk dimanfaatkan. Tidak ada lain semua diciptakan ala untuk manusia. Begitu ayatnya. Tetapi ada ayat lain yang mengingatkan jangan buat kerusakan setelah dipulihkan. Ini sudah dipulihkan, dirusak lagi. Sudah dipulihkan, dirusak lagi. Karena pada akhirnya tidak ada lagi perbaikan. Karena itu harus balancing antara produksi yang menghasilkan CO2 dan mengembangkan tanaman dan lain sebagainya yang memiliki CO2. Saya kira cuma dua itu. Jangan terjadi akumulasi. Kan global warming, pemanasan global, perubahan iklim terjadi karena akumulasi. CO2 itu adalah bagian dari udara. Tapi dia kalau berlebih menjadi pencemaran. Kalau dia berlebih, lebih banyak daripada itu dia akan mengikat banyak gas di udara. CO2 itu kan pendingin. Metan juga begitu. Kalau kita pergi ke pabrik-pabrik banyak yang menghasilkan metan. Pertanian itu penghasil metan. Amonia juga begitu. Amonia itu gas rumah kaca karena dia digunakan untuk pendingin. Kalau kita pergi ke industri-industri pendingin banyak menggunakan amonia karena sifatnya dia mengikat energi. Kalau itu ada di udara, dia akan mengikat energi. Akan menyerap dan menampung energi di situ sehingga energinya direfasikan lagi ke bumi dan suhu bumi meningkat. Saya kira banyak cara. Banyak cara untuk melakukan itu. Sekarang tugas kita untuk mengkaji cara-cara itu dan mana yang nanti ditemukan yang paling baik itulah kita gunakan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Menarik sekali ya. Karena ini materi yang dibawakan ini memang menjadi isu-isu penting yang dibicarakan saat ini ya Prof. Mungkin kalau ada peserta yang ingin diskusi langsung live dengan Prof. Pak Judin bisa raise hand. Sementara kita menunggu, saya bacakan pertanyaan lagi Prof. Cukup banyak pertanyaan yang masuk ini. Pertanyaan pertama dari Muhammad Imam dari Umar. Dia menanyakan, saat ini Cina sudah menggantikan energi dengan energi buatan. Apakah Indonesia memiliki potensi yang sama untuk menerapkan atau mengganti energi tersebut dengan energi buatan? Kemudian yang kedua, dari saudara Dodi, dari Umar. Ini dia menanyakan bagaimana penanganan produk radius yang sudah ketinggalan bagian spesifikasinya atau sudah rusak. Oke, silakan Prof. Baik, ya energi baru itu harus terus dikembangkan. Tapi kan palsapannya sudah saya berikan. Energi yang tidak menguras sumber daya. Energi yang tidak menimbulkan dampak dalam proses pembentukannya. Itu selalu. Apakah Indonesia punya? Harusnya Indonesia ini adalah produsen energi beramah lingkungan yang paling masing-masing. Kita sekarang menghasilkan luas sawit kita itu kira-kira 10 juta hektare. Maka kita produksi CPO kita kira-kira mungkin 30 juta ton. Saya lupa, ton per tahun. Nah, kalau kita kompersi itu menjadi biodiesel, itu bisa mencukupi kebutuhan Indonesia, kebutuhan negara-negara Asia, bahkan kebutuhan Eropa. Apakah kita bisa? Bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, coba saudara pelajari ya. Saudara, kalau pergi ke pabrik biodiesel, itu mereka menggunakan bukan biodiesel yang digunakan, tapi diesel, minyak diesel. Kan lucu. Dia produksi biodiesel, tapi menggunakan minyak diesel. Dia memproduksi biodiesel, tapi menggunakan listrik dari PLN. Kan keliru itu. Karena itu harus diperbaiki. Dia menghasilkan energi. Kenapa tidak dipakai sendiri? Alasannya mahal. Lebih untung dijual. Kalau alasannya cuma untung dan rugi, maka kita tidak pernah memperbaiki lingkungan. Sekarang urusannya adalah bijak atau tidak bijak. Untungnya selalu untung, tapi nggak perlu banyak-banyak. Untung itu adalah secukupnya. Untuk membiayai produksi, membiayai ongkos, kemudian menghasilkan sedikit pendapatan. Itulah yang disebut dengan berkesinambungan. Yang kedua dari Mas Dodi, bagaimana penanganan produk radius yang sudah di dalam speknya, Pak. Kan pertama, reuse itu syaratnya dia masih bisa digunakan. Kan reuse. Kemudian kalau dia sudah nggak bisa digunakan, maka yang saya sebutkan tadi, mungkin dia ada digunakan untuk membentuk produk baru. Itu yang disebut dengan remanufacturing. Bagian-bagiannya tertentu. Dulu ketika pertama sekali kita masuk ke krisis ekonomi, itu mobil-mobil bus-bus di Bogor itu banyak yang sudah tua, justru diambil, itu diambil komponennya, digunakan untuk memperbaiki yang masih bisa jalan. Dan itu orang kisaran kan jagonya itu. Becak motor itu kan. Itu coba. Bapak ada kadang-kadang dinamomersi dipakai untuk motornya itu kan. Itu belajar dengan mereka bagaimana menggunakan recycle, reuse, remanufacture. Sudah ada. Coba dikaji itu ya. Itu satu pendekatan yang paling bagus dan dijadikan satu talenta baru. Mungkin mobil-mobil, kalau di luar negeri kan ada namanya wreckers. Mobil yang tua tidak dipakai atau rusak, lebih tabrakan dibuang semua di situ. Dan itu dalam waktu, mobil yang saat itu dalam waktu 3-4 hari sudah habis diperletelin orang itu. Diambil dinamonya, diambil bannya, diambil ini. Mereka rekayasa lagi bikin produk baru, bikin perajinan baru dari situ. Nah, kalau sudah tidak bisa digunakan seperti produk awal, maka produk yang lebih rendah nilainya dari situ. Tapi tetap digunakan. Baru setelah tidak bisa lagi sama sekali digunakan, baru di-recycle, diambil businya, dicairkan lagi, dibentuk lagi, menjadi busi baru, dan seterusnya itu. Saya kira itu dari Dodi ya. Terima kasih. Baik, Prof. Ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama dari saudara John Siusmanalu, ini dari UMMA, mahasiswa UMMA. Bagaimana industri tahun 2018 pendapat tentang faktor kelapa sawit yang menggantikan hutan? Ini berkaitan juga dengan isu lingkungan. Kemudian yang kedua, dari saudara Andriana, ini dari UMMA juga, bagaimana prediksi support, bagaimana prediksi support dari lingkungan untuk peningkatan O2 di masa yang akan datang? Melihat... Bagaimana prediksi support dari lingkungan? untuk peningkatan O2, Prof. Di masa yang akan datang. Karena melihat tren produksi O2 dari tumbuhan saat ini. Untuk seluruh peserta, mungkin kita akan terima dua pertanyaan terakhir ya, Prof. Setelah jawaban ini, kita akan terima dua pertanyaan terakhir. Jika masih ada yang ditanyakan, silakan menuliskan di kolom chat. Silakan dijawab yang dua tadi, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana prediksi ya soal kelapa sawit? Kalau saya sebagai orang lingkungan, saya environmental scientist, environmental engineer, saya bilang sudah cukup. Sudah cukup, jangan cari-cari alasan. Karena kalau cari alasan, selalu ada alasan itu. Alasannya satu, siklus hidrologinya bagus, katanya. Saya pernah melakukan kajian itu di Malaysia dengan Purim, Palom Oil Research Institute Malaysia. Memang karbon stornya bagus. Jadi jumlah karbon CO2 yang diikat itu hampir mirip dengan hutan primer. Tapi kan yang kita tidak bisa gantikan, itu adalah biological diversity-nya. Itu yang kita tidak bisa gantikan. Karena itu yang penting untuk keberlanjutan ekosistem. Tapi kalau ukurannya CO2, kemudian siklus hidrologi, mungkin kita bisa perbaiki ya dengan memperbaiki dry nasus, segala macam itu. Menurut hemat saya, sudah cukup lah itu. Tinggal bagaimana kita sekarang mengolah, yang tadi pagi sekalian atau kemarin, Presiden Pidatu itu waktu memberesmikan biodiesel itu kan. Jangan kita jual CPO-nya. Zaman dulu, mungkin 15 tahun yang lalu, saya pernah melakukan studi itu di Besitang untuk membangun pusat pengolahan sawit terpadu. Waktu kebetulan Menteri Sekretaris Menteri Negara, BUMN, bukan teman saya, saya didu. Minta dirancangkan, tapi kemudian tidak selesai. Harusnya kita beralih ke nilai tambah. Nilai tambah yang baik ini mesti redistribusikan kepada petani. Bukan pengolah saja industri, karena mereka seringkali waktu itu, saya ke Medan itu harga sawit 300 rupiah per kilogram waktu itu. Petani tidak mau panen, karena wongkos panennya lebih mahal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita menjualnya CPO. CPO itu pasar internasionalnya produktuatif. Tapi kalau kita jualnya asam lemak, produk-produk turunan, kemudian misalnya produk-produk farmasi, apalagi sekarang misalnya biodiesel, itu tidak pernah turun. Karena produk hilir itu harganya relatif stabil. Karena itu sudah saatnya kita bergerak dari hulu ke hilir. Tidak perlu kita mendapatkan defisa dari menjual CPO. Defisa kita dari produk-produk hilir. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, saya ini agak lupa ini. Saya ini penjelas yang bagus, tapi bukan penjawab yang baik rupanya. Apa tadi yang kedua itu? Tadi tertarik dengan ini, Pak. OU2 ya? Ya, OU2 tadi. OU2 itu memang produknya dari potensi intesa di siang hari dia mengikut C2. Malam hari dia respirasi menghasilkan OU2. Tapi sebetulnya sumber OU2 itu kan bukan dari situ. Ya, itu adalah untuk pengaman kesimbangan OU2 saja. Karena itu memang harus lebih banyak tanaman. Penggundulan hutan dihentikan. Nah, ada urban forest. Hutan perkotaan harus diperbanyak. Supaya secara mikro terjadi pembentukan oksigen yang banyak. Saya kira itu harus dilakukan. Ya, kalau tidak memang di kota Medan itu CO2-nya banyak itu. Ya, hari pembakaran semakin banyak, semakin panas, semakin panas. Sementara tanaman semakin sedikit, semakin sedikit. Saya kira mulai itu urban forest dikembangkan. Ya, hutan-hutan kota lah. Kalau di Bogor sudah dimulai kajian-kajian. Saya pernah mengkaji kota Bogor. Kota Bogor itu di 2030 suhunya, kalau tidak ada upaya-upaya yang sedikit kan itu sudah sama dengan kota Medan. Naik dia dari rata-rata 27 derajat. Sekarang mungkin 2030 dia 32 derajat. Sama dengan Jakarta. Sudah tidak nyaman ditinggal. Ya, nanti ada publikasinya dilihat saja di research guide saya itu ada panas, pemanasan akibat apa namanya penggundulan atau ketiadaan tanaman di kota Bogor. Itu ada. Tapi bahasa Inggris nanti silakan dilihat. Ya, saya kira harus seperti itu. CO2 dan O2 itu alami ada. Tetapi dia terganggu keseimbangannya karena kegiatan produksi industri dan kegiatan yaitu produksi pertanian, kehutanan yang terganggu. Sehingga kapasitas hutan untuk meningkat CO2 terbatas maknanya adalah terbatas juga untuk generasi oksigennya. Ya, semakin terbatas. Apalagi pembakaran semakin banyak. Ojen juga semakin banyak rusak. Ya, kalau ojen sudah rusak, filtrasi, ultraviolet semakin berkurang maka semakin banyak penyakit di muka bumi ini. Nah, karena itu di pembakaran-pembakaran bahan bakar tadi, BBM, solar, bensin, segala macam harus dikurangi. Kalau enggak, kerusakan-kerusakan ojen semakin banyak maka panas bumi semakin tinggi. Karena itu banyak ultraviolet yang tidak terkaring. Semakin banyak orang yang kena penyakit kulit, panker, segala macam itu. Kasian kan kalau tadi pembawa acara kita misalnya kena sinar ultraviolet yang kebanyakan kan hilang ikut gantikannya itu. Mbak Yuana ya. Kasian Mbak Yuana nanti kena panas. Jadi, kan cantiknya orang itu karena kulit. Itu skin, namanya, di bumi juga begitu, skin of the apple. Cantiknya itu karena kulitnya itu. Coba kalau kulitnya Mbak Yuana ngelupas gitu kan. Orang yang sekarang deket-deket menjauh itu. Karena itu harus dipihara dengan iklim yang bagus, oxygen yang bagus, suhu yang bagus. Jangan dirusak itu. Allah sudah memberikan sangat baik. Sehingga harus kita amankan. Itu saya kira, Mas. Baik, Prof. Terima kasih. Mungkin kita lanjut ke ini ada yang raise hand. Bu Hanija. Dipersilakan, Bu. Ya, silakan. Silakan. Silakan, silakan. Miknya masih mati, Bu. Ah, iya. Silakan. Tidak terdengar, tapi suaranya. Baik, sudah bisa dengar ya. Oh, iya. Sudah, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Tanjudin. Senang sekali hari ini kita bisa berdiskusi tentang salah satu sustainability untuk produk. Nah, kalau saya perhatikan dari beberapa kasus-kasus yang berhubungan dengan sustainability, itu biasanya menekankan kepada sumber daya alam, dari mulai dari mulai misalnya UI dengan Green Metric, UNDIP juga dengan adanya sustainability development, government-nya, kemudian kita lihat beberapa negara-negara di luar. Nah, itu memang benar, sustainability untuk sumber daya alam itu memang sangat-sangat dibutuhkan. seperti tadi Prof sudah mengatakan akibat-akibat yang ditimbulkan berdasarkan kalau kita tidak men-sustain ya, merawat alam ini. Nah, untuk kami mungkin ingin kami bertanya kepada Prof, bagaimana kita men-sustain untuk pertama, perusahaan-perusahaan yang bersifat manufaktur. karena kita tahu ada beberapa perusahaan yang harus tutup. Memang faktor atau kendalanya biasanya ketersediaan bahan baku yang tidak kontinu ataupun pengelolaan manajemen. Nah, yang kedua yang bersifat jasa Prof. Karena kita tahu ada perguruan tinggi yang harus tutup. Ada perguruan tinggi yang harus tutup sehingga sustainability terhadap perguruan tinggi tersebut tidak ada jaminan. Nah, mungkin di sini kami ingin mendapatkan masukan dari Prof. Bagaimana untuk dunia pendidikan maupun dunia manufaktur. Terima kasih, Prof. Baik, langsung ya. Baik ya. Silahkan, Pak. Ya, bagaimana kita memang industri manufakturing itu itu kan demand base industry. Dia bukan resource base, demand base. Nah, karena itu ada istilah blue ocean market. Dan mereka menciptakan pasar, bukan ada permintaan. Itu kebanyakan manufakturing begitu. Sekarang misalnya, khususnya di elektronika, saya merasa sudah senang punya HP, bagus ya, menurut saya. Tapi tiba-tiba mereka bikin lagi gitu, kita ingin lagi berganti gitu ya. Terus dia ciptakan demand itu. karena itu industri manufakturing itu yang produknya seperti yang saya sebut tadi, mereka terletak pada produk development. Sustainability-nya tergantung pada produk development. How to catch the need of the consumer that actually they do not know they need it. Itu kan. Bagaimana menggali konsumen, inginnya konsumen, tapi dia sendiri nggak tahu konsumen itu. Itu terus. Tapi ada memang yang manufaktur yang memang produknya produk standar tapi itu pun sudah berubah sekarang. Misalnya sekarang kita sering dengar ada rice cooker yang bisa karbo rendah ya, karbo hidrat rendah. Ibu percaya nggak itu? Yang dinasih masa hilang kemana karbo hidrat? Kok bisa jadi gulanya rendah gula? Itu kan dibentuk dari itu ada dokter Emy Arson ketawa nanti dia Emy Arson. Masa biologi dari karbohidrat diolah jadi gula, gula jadi ATP mau hilang kemana? Kok bisa jadi rendah gula? Misalnya kan. Tapi hal-hal dilakukan untuk membuat satu yang baru ide baru untuk mengisi keinginan baru yang konsumennya tidak tahu. Kalau pendidikan itu memang kita IPB saja kurang minatnya sekarang. Minatnya berpenurun. Tapi kita masih di atas kapasitas karena memang kalau pertanian kita masih menjadi pilihan. Tapi secara total minat itu berkurang. Karena itu memang pendidikan tinggi itu harus bergeser kepada penggunaan, orientasi pada pengguna. User oriented education yang dikembangkan. Mungkin kita sekarang masih dalam waktu 10 tahun ke depan kita masih gelar oriented. saya itu jadi guru besar karena Mas Miemi ini marah-marah. Kamu kenapa tidak jadi guru besar-guru besar? Padahal saya tidak senang. Ngapain? Kita sudah mengajar bagus kan? Karena waktu saya datang ke Medan menguji beliau doktornya kamu harus profesor lah katanya. Maka saya urus itu. Padahal harusnya 10 tahun 15 tahun lalu sudah. Tapi saya tidak berorientasi pada itu. Ada user oriented. Saya riset-riset saya juga begitu. User oriented research. Pengembangan ilmu sudah banyak tempat lain. Kita ambil saja gitu. Kita step ahead. Bukan following on the front. Tapi jumping to the front of the front. Gitu ya. Kalau itu kur-nya kur lah. Kur of the kur ya. Jadi kita loncat umat jangan lagi berkembang di ilmu dasar. Ilmu dasar ikutin aja yang sudah ditemukan orang. Kembangkan lebih lanjut. Lebih enak. Lompat gitu ya. Jadi saran saya step ahead. Lompatlah dalam research. Kemudian user oriented. Apa yang diperlukan orang di pabrik sawit itu. Bikin yang seperti itu apa yang diberikan pabrik sawit. Bikin di situ. Bikin yang spesifik-spesifik. Sehingga mereka sebelum dulu sudah bekerja. Nah karena itu kami di sini. Paling laku itu diploma itu. Diploma itu belum dulu sudah banyak yang minta itu. Karena user oriented education system. Saya kira di industri jasa harus begitu. User oriented education system. Apa yang mereka perlu kita isi supaya begitu selesai mereka langsung bekerja. trendnya harusnya meningkat. Jumlah mahasiswa akan meningkat dan seterusnya. Mestinya universitas itu tidak turun. Mestinya naik kan. Tapi mungkin karena orientasi yang berubah tadi kita harus menyesuaikan. Di negara-negara maju memang universitas itu lebih sedikit maksudnya daripada tip. Tip itu kan seperti politeknik kalau di kita kan. Karena mereka lulusannya itu sama saja gajinya. bukan ditentukan oleh pendidikannya tapi ditentukan oleh pekerjaannya. Nah kalau kita kan tidak. S1 sama D3 beda gitu kan. Padahal kalau di IPB itu S1 agronomi jauh lebih tidak mampu menanam tanam dibandingkan dengan D3 agronomi. Saya karyawan saya banyak D3. Sarjana suruh tanam mati mulu. Karena percobaannya kurang dia. Tapi D3 ini terampil. Jadi saran saya mungkin kalau saya bilang si Sudagaharu cendana pula sudah tahu bertanya pula tapi Ibu tidak tahu jawabannya. Kita user oriented sesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Nah salah satu cara yang kami selalu lakukan di teknologi industri pertanian kita setiap tahun melakukan suruh ke industri-industri. Apa yang mereka perlukan. Sehingga kami rata-rata sekarang nganggur itu 3 bulan. Setelah itu mereka masuk di industri baik sebagai pekerja maupun pembantu industri. Saya kira itu sekedar saran saya Bu Hanisya. Saya kira Ibu sudah banyak pengalaman dan pahan barangkali nanti kita share ke contoh yang lain. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Mungkin kita sudahi untuk sesi tanya-jawab kali ini. Sangat menarik sekali paparan-paparan yang Prof sampaikan tadi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sudah terjawab. Memang ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita jawab semua karena berhubungan dengan waktu ya. Untuk daerah Bogor sudah mulai memasuki sholat Jumat ya Prof. Maka mungkin kita sudah sampai di sini. Tadi ada satu kata dari Prof yang menjadi kata kunci dari climate change ini dari bagaimana perubahan iklim ini harus kita hadapi itu tadi saya catat adalah if you don't want to change you will die seperti itu ya Prof. Jadi kalau kita tidak berubah sekarang kita akan kita tidak akan bisa berlanjut untuk seterusnya di periode yang akan datang. Seperti itu ya Prof. Oke. Terima kasih banyak yang mengucapkan kepada narasumber kita hari ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Tajudin Bantajud MSC terima kasih juga kepada Pak Rektor tadi yang izin pamit duluan Prof karena tadi ada kegiatan lain kami ucapkan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Teknik Ibu Dr. Insinyur Namaizan MT terima kasih kepada MC yang luar biasa hari ini Ibu Yonel Dekas MT mungkin terakhir Prof kata-kata penutup yang untuk mengimpulkan kegiatan kita hari ini Prof ya dipersilakan Prof baik terima kasih ini susah manggilnya mas Daeng kan Daeng-Daeng itu panggilannya Bang Daeng juga tidak cocok jadi kalau sudah Yudi Daeng berarti Abang Yudi Bang Yudi terima kasih pertama tentu apa yang saya sampaikan itu sebagian kecil dari apa yang harus kita lakukan dan satu sharing idea yang harusnya kita bisa kembangkan lebih lanjut karena saya sengaja membuat presentasi seperti ini karena saya bicara dengan akademisi akademisi jadi saya tidak memberikan satu apa namanya resep tapi satu formula untuk dikembangkan saya kira pertama keberlanjutan industri itu bergantung pada keberlanjutan bisnisnya keberlanjutan bisnis itu bergantung pada sumber daya yang diolah dan pasar yang yang menyerap kedua-duanya harus diimbangkan melalui perbaikan proses produksi yang ramah lingkungan efisien dalam penggunaan sumber daya dan juga menghasilkan produk yang ramah lingkungan kalau itu bisa dilakukan maka mungkin skalanya akan berkurang tetapi keberlanjutannya akan meningkat nah sebagai penutup kalau ini kan di medan ini harus pakai pantun kalau pantun tidak cakep padi habis tinggal jerami bakar dulu hingga bersih rupanya presentasiku sampai di sini cukup sekian terima kasih kalau ladang banyak sama tak perlu petani untuk berpindah hati masih ingin bersama tapi waktu habislah satu lagi ya dayeng ya silahkan prof burung darah cendrawasi cari dulu di papua cukup sekian terima kasih moga bermanfaat untuk semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih prof kami kembalikan ke MC ibu yana silahkan baik terima kasih bapak ibu sangat menarik diskusi kita hari ini tadi pak yudidaeng sudah mengucapkan mohon maaf bagi bapak ibu yang pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa diakomodir mungkin nanti bisa menjadi catatan untuk program Sudi Tani Industri dan akan disampaikan ke narasumber untuk dijawab di sesi offline sekali lagi terima kasih kepada bapak profesor dokter insinyur Tajudin Bantacut MSC atas kehadirannya hari ini atas dukungannya kepada program Sudi Tani Industri untuk melaksanakan webinar hari ini mungkin saya kasih kalimat sedikit penutup mungkin sedikit rangkuman saja dari apa yang disampaikan oleh Prof Tajudin tadi bahwa Bapak Ibu sudah saatnya kita meninggalkan atau sedikitnya setidaknya mengurangi penggunaan bahan baku khususnya karbon seperti minyak bensin dan batu bara peningkatan gas rumah kaca dan segala dampak negatifnya sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar karbon ini oleh karena itu penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti energi sinar matahari gelombang laut udara air dan biofuel harus terus dikampanyekan khususnya untuk kita para industrialis baik Bapak Ibu yang sedang bekerja di industri ataupun Bapak Ibu yang sedang berkuliah di program studi teknik industri kami program studi teknik industri mendukung program Green Metric Universitas Medan Area untuk terus mengkampanyekan penggunaan energi alternatif khususnya untuk bahan bakar alternatif agar tadi istilah dari Prof Virgin Raw Material itu bisa tergantikan demikian dari saya demikian dari kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk seluruh pihak yang membantu untuk seluruh pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah saya Yuana Delvika undur diri sampai bertemu di lain waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih banyak Terima kasih Prof. Sajid Terima kasih banyak ketemu kembali Insya Allah Insya Allah ya Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir Mas Emi Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak